Api di Bukit Menoreh, Karya Singgi Hadi Mintarja, Seri 1 Jilid 36. Ketika Kerti mengangkat wajahnya, dilihatnya Dayu Rahasta berkerut-merut. Bahkan Rahasta itu berkata terbata-bata, tetapi, tetapi itu tidak perlu, pandan wangi. Aku akan mengantarmu bersama orang-orang yang telah aku sediakan. Petik 2. Terima kasih Rahasta. Aku berterima kasih sekali. Tetapi biarlah Paman Kerti ikut bersamaku. Ia akan ikut melihat pula kesiagaan di halaman ini. Ia akan dapat memberi aku nasihat apa yang harus aku lakukan. Petik 2. Itu tidak perlu sama sekali. Biarlah Paman Kerti berada di dalam rumah. Bukankah tugasnya di dalam rumah ini saja? Oh, kau aneh sekali, Rahasta. Apakah sebenarnya keberatanmu? Paman Kerti adalah pemomongku. Biar sajalah ia ikut bersama aku. Tetapi bukan demikian perintah ayahmu, pandan wangi. Akulah yang bertanggung jawab atas keselamatan seisi rumah ini, termasuk kau. Bukan Kerti. Karena itu, biarlah Paman Kerti duduk saja di sini. Kau tidak akan terlampau lama. Dan kita akan segera kembali ke peringgitan ini. Terasa debar di dada pandan wangi menjadi semakin keras. Agaknya Rahasta benar-benar ingin mendapat kesempatan untuk mendesakkan pertanyaannya. Namun justru karena itu, maka pandan wangi menjadi semakin kecut untuk pergi sendiri tanpa Kerti dan kawan-kawan. Karena itu maka katanya, Rahasta, aku akan pergi bersama Kerti dan kedua kawannya. Tidak ada keberatan yang dapat kau ajukan. Seandainya ayah tidak berbuat demikian, inilah perbedaan antara pandan wangi dan ayahnya. Petik 2. Ah! Rahasta berdesah. Tampak kekecewaan menjalar di wajahnya. Sejenak ia berdiam diri memandangi nyala pelita yang bergetar di sentuh angin malam yang menyusup lubang pintu yang tidak tertutup rapat-rapat sekali. Melihat kekecewaan itu, pandan wangi menjadi kian berdebar-debar. Bagaimanapun juga, ia malam ini sangat memerlukan Rahasta dan pengaruhnya atas pasukan pengawal yang terutama terdiri dari anak-anak muda sebaya dengan raksasa itu. Seandainya ia berbuat kurang sepantasnya bagi tanah kelahirannya ini, maka keadaan akan kian menjadi kisruh. Sesaat kemudian terdengar pengawal muda bertubuh raksasa itu berkata, Baiklah pandan wangi. Silahkan pergi bersama paman kerti melihat-lihat pasukan pengawalmu. Sekilas pandan wangi memandang wajah kerti yang tampaknya tidak memberikan kesan apapun. Namun sebenarnya orang tua itu telah menahan perasaannya. Kini ia tahu benar arti pesan samekta kepadanya. Sehingga dengan demikian, maka ia benar-benar ingin untuk pergi bersama pandan wangi. Sejenak kemudian maka pandan wangi itu pun segera berdiri bersama semua orang yang berada di peringgitan itu. Perlahan-lahan ia melangkah keluar lewat pendapa yang remang-remang. Beberapa orang yang berada di pendapa berpaling ke arahnya. Orang-orang tua yang wajib mendampingi pandan wangi di bidang pemerintahan dan para pengawal yang lain, yang sedang duduk-duduk beristirahat. Namun segera mereka mengerti kemana pandan wangi akan pergi. Pandan wangi pun kemudian turun ke halaman, melangkah dengan kepala tunduk memutari halaman rumahnya, halaman depan dan halaman belakang. Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat kepalanya, menyapa beberapa orang yang sedang berjaga-jaga. Lalu sejenak kemudian kepalanya telah menunduk lagi, seperti sedang menghitung langkah kakinya. Tetapi dengan demikian, pandan wangi tahu, bahwa tidak ada dinding yang tidak terawasi sejengkal pun. Aku benar-benar tidak dapat lepas dari pengawasan mereka, katanya dalam hati. Sebenarnya lah bahwa di dalam hatinya tersimpan hasrat untuk pergi tanpa diketahui oleh orang lain ke pucang kembar. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah ayahnya kira-kira dapat memenangkan perang tanding itu, atau barangkali kita mbakwadi berbuat curang. Hatiku selalu diganggu oleh kecemasan. Aku merasakan getar yang menggelisahkan, desisnya di dalam hati. Tetapi sudah tentu bahwa orang-orang di halaman itu tidak akan membiarkannya pergi seperti pesan ayahnya. Tugas para pengawal itu selain bertahan apabila ada bahaya, tetapi juga mengawasinya juga, sehingga pandan wangi itu merasa dirinya sebagai wakil ayahnya, kepala tanah perdikan, sekaligus seorang tawanan. Meskipun ia menyadari dan mengerti maksud ayahnya, namun hatinya semakin lama semakin gelisah. Apalagi apabila teringat olehnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Hurahasta. Setelah pandan wangi melihat seluruh kegiatan di halaman rumahnya, maka ia pun segera kembali ke pendapa. Hurahasta mengantarnya sampai ke pintu, lalu katanya, silahkan pandan wangi. Aku akan berada di halaman. Setiap kau memerlukan aku, aku telah sedia. Terima kasih Hurahasta, jawab pandan wangi. Betapapun hatinya bergolak, namun ia harus bersikap baik. Bahkan ia cenderung untuk membuat Hurahasta itu tidak kehilangan harapannya. Setiap saat aku mungkin memerlukan kau. Sesaat mata Hurahasta menjadi berkilat-kilat. Namun kemudian ia berkata, beristirahatlah. Percayakanlah halaman rumah dan seisinya kepadaku, seperti ayahmu mempercayakan pula. Ya Hurahasta, aku percaya kepadamu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang dapat menggoncangkan tanah ini. Seandainya ada, kita siap menghadapinya. Ya, silahkan beristirahat. Aku minta diri. Petik 2. Pandan wangi melihat langkah yang tegap dan berat meninggalkannya, melintas pendapat turun ke halaman. Hurahasta adalah seorang yang memiliki kepercayaan kepada diri sendiri. Bahkan agak terlampau besar. Pandan wangi pun kemudian masuk ke dalam peringgitan bersama Kerti dan dua orang kawannya. Ia telah berhasil menghindari desakan pertanyaan-pertanyaan Hurahasta yang pasti akan menambahnya menjadi semakin bingung. Namun sejalan dengan itu, ia menyadari bahwa salah paham pada diri raksasa itu pun jadi semakin dalam. Agaknya Hurahasta benar-benar menaruh harapan kepadanya. Oh, pandan wangi berdesah di dalam hatinya. Aku benar-benar dihadapkan pada keadaan yang tidak aku kehendaki. Ketika kemudian pandan wangi duduk bersama-sama dengan Kerti dan kedua kawannya, ia seolah-olah menjadi beku. Kepalanya tertunduk dan wajahnya menjadi terlampau suram. Pandan wangi berkata Kerti kemudian, sebaiknya kau memang harus beristirahat, ger. Mungkin kau terlampau ditegangkan oleh keadaan. Seandainya ada sesuatu yang penting, biarlah aku mengetuk pintu bilikmu. Meskipun kau pasti tidak akan dapat tidur, tetapi setidak-tidaknya kau akan mendapat kesegaran baru setelah kau berbaring beberapa saat. Petik 2 Pandan wangi menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia berpikir, dan sejenak kemudian ia berkata, Baiklah paman, aku akan beristirahat sebentar. Mungkin aku akan mendapat sedikit ketenangan. Tetapi mungkin pula aku justru menjadi semakin tegang. Pandan wangi berhenti sejenak, lalu, sebentar lagi aku memerlukan laporan keadaan, di dalam dan di luar halaman ini. Petik 2 Maka sejenak kemudian pandan wangi, telah berada di dalam biliknya. Dibaringkannya dirinya di pembaringannya untuk mencoba beristirahat. Sekali-sekali dipejamkannya matanya, namun ia tidak berhasil untuk sekejap saja melupakan persoalan yang kini sedang membelit tanah perdikannya, ayahnya, dan dirinya sendiri. Hem, pandan wangi berdesah. Kepalanya terasa pening. Sekali-sekali angan-angannya terbang ke pucang kembar. Ia sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Tetapi satu hal yang sangat mengganggunya, adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat mempercayai kita Mbak Wadi. Ketika ia melihat sikapnya, pada saat ia dicegat oleh enam orang yang tidak dikenal, maka tumbuhlah berbagai pertanyaan di dalam dirinya. Apalagi setelah ia merenungkan semua cerita ayahnya, sikapnya dan kata-katanya, ia mendapat kesimpulan, bahwa kita Mbak Wadi kini tidak dapat lagi dipercaya. Mungkin aku terlampau berprasangka, gumamnya di dalam hati, tetapi aku tidak dapat mengingkari kata hati ini. Mungkin aku sekedar dicemaskan oleh nasib ayahku kini. Petik 2. Pandan wangi menggigit bibimnya. Dicobanya mencari jalan agar ia dapat pergi ke pucang kembar. Tetapi ia sadar, bahwa apabila ayahnya mengetahuinya, maka akibatnya akan dapat membahayakan sekali. Aku akan minta Paman Kerti pergi untuk melihat-lihat apa yang kini terjadi di bawah pucang kembar, desisnya. Namun kemudian, tetapi urahasta membuat aku menjadi ngeri. Paman Kerti harus tetap berada di sini. Pandan wangi menjadi semakin bingung. Ia tidak berani memberi perintah langsung kepada seseorang atau siapapun untuk pergi ke pucang kembar. Tidak seorang pun akan sanggup berangkat karena mereka takut kepada ayahnya. Ayahnya telah berpesan, tidak seorang pun boleh melihat apa yang telah terjadi. Ia tidak mau menodai namanya sendiri. Satu atau dua orang yang melihat perkelahian itu, akan dapat menumbuhkan kesan yang kurang baik pada Kiargapati. Seolah-olah Kiargapati telah membawa satu atau dua orang pengawal. Karena itu, juga mustahil baginya untuk memerintahkan seseorang atau dua orang untuk pergi. Dengan demikian, maka justru ketegangan dan kegelisahan semakin mengamuk di dalam dirinya. Sehingga dadanya serasa berguncang-guncang dan jantungnya serasa akan meledak. Tetapi tiba-tiba pandan wangi itu meloncat berdiri. Ia menemukan suatu cara untuk melaksanakan maksudnya. Perlahan-lahan ia melangkah keluar. Dan perlahan-lahan ia memanggil Kerti yang masih duduk di peringgitan. Paman, Paman Kerti. Kerti yang sedang terkantuk-kantuk terperanjat. Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan bersama kedua kawannya mendekati pandan wangi. Ada apa nger? Paman, kenapa aku tidak boleh keluar dari halaman rumah ini untuk pergi ke Pucang Kembar? Petik 2. Jangan nger. Kau mempunyai tugas di sini. Tugas yang tidak dapat kau tinggalkan. Lebih daripada itu, kehadiranmu akan mengganggu ayahmu. Menurut penilaian ku, Kitambakwadi dan ayahmu memiliki kelebihannya masing-masing. Sekejap saja ayahmu lengah, atau perhatiannya terganggu, maka akibatnya akan berbahaya sekali baginya. Tetapi bagaimanakah kalau Kitambakwadi curang? Petik 2. Apakah kira-kira bentuk kecurangannya itu? Ia telah memanggil beberapa orang tidak dikenal ke dalam tanah perdikan ini. Apakah tidak mungkin bahwa ia membawa beberapa orang bersamanya dan beramai-ramai berkelahi bersamanya melawan ayah di bawah Pucang Kembar? Petik 2. Kerti menarik nafas dalam-dalam. Kemungkinan itu memang dapat terjadi. Si Danti telah melakukan apa saja tanpa mengenal tanggung jawab untuk mencapai maksudnya. Di antaranya orang-orang yang tidak dikenal itu, maka tidak mustahil apabila Kitambakwadi mempergunakan cara yang sama. Tetapi tiba-tiba orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak seorang pun yang berani melanggar perintah Ki Gede Menoreh. Petik 2. Aku akan pergi, Paman. Aku tidak akan menampakkan diriku. Aku akan bersembunyi. Hanya apabila keadaan memaksa aku akan membantu ayah. Tidak nger, tidak. Petik 2. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Lalu katanya, bagaimana apabila aku memaksa? Jangan nger. Mungkin nger akan berhasil. Tidak seorang pun yang dapat menahan nger di sini, meskipun kami mempergunakan segala wewenang yang diberikan oleh Ki Gede Menoreh. Sebab tidak seorang pun di sini yang mampu menahanmu. Apalagi apabila nger mempergunakan kekerasan. Namun demikian, aku minta jangan kau lakukan, nger. Untuk kepentinganmu dan kepentingan Ki Gede sendiri. Pandan wangi tidak menyahut. Kerut di keningnya menjadi semakin dalam. Tiba-tiba saja ia berbalik dan dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Sebelum Kerti sempat bertanya sesuatu kepadanya, maka pintu bilik itu telah tertutup. Kerti mengangkat bahunya. Dipandanginya kedua temannya dengan penuh kecemasan. Tetapi kedua kawannya itu pun menggelengkan kepalanya. Mereka pun tidak tahu, apakah yang sepantasnya dilakukan. Perlahan-lahan Kerti meninggalkan pintu bilik pandan wangi kembali ke peringgitan. Dengan penuh persoalan di dalam dirinya, ia merenung sambil menundukkan kepalanya. Namun kecemasan pandan wangi itu beralasan. Mungkin Ki Tambakwadi berbuat curang. Mungkin, mungkin sekali. Memang tidak ada salahnya apabila seseorang atau dua orang pergi menengoknya. Tentu saja sambil bersembunyi-sembunyi, agar Ki Argapati tidak mengetahuinya. Apabila Ki Tambakwadi tidak berbuat curang, maka orang-orang itu tidak boleh menampakkan dirinya. Tetapi seperti orang di sengat lebah. Kerti terlonjak berdiri dan langsung berlari ke bilik pandan wangi. Tanpa mengetuk pintu bilik itu langsung dibukanya, untuk melihat apakah pandan wangi masih ada di dalamnya. Terasa dada Kerti akan meledak ketika ia tidak melihat pandan wangi di dalam biliknya. Dilihatnya setiap sudut, setiap lekuk dan bahkan di sisi gelodok bambu. Namun pandan wangi benar-benar tidak ada lagi di dalam bilik itu. Dengan tergesa-gesa Kerti meloncat keluar. Di depan bilik itu, hampir ia berbenturan dengan kedua kawannya yang menyusulnya. Pandan wangi tidak berada di biliknya, desis orang tua itu. Apakah ia pergi? Mungkin sekali. Lihatlah pintu belakang. Apakah pintu itu terbuka? Tetapi jangan membuat gaduh. Lakukanlah seolah tidak terjadi sesuatu. Kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan mereka melangkah ke ruang dalam. Dilihatnya pintu belakang yang langsung menuju ke serambi yang berhadapan dengan dapur masih tertutup rapat. Salarak pintu itu masih di tempatnya, desis yang seorang. Yang lain menganggukkan kepalanya. Jawabnya, mungkin ia masih berada di dalam biliknya atau di dalam rumah ini. Petik 2, mungkin di bilik Ki Arga Pati. Keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian mereka melangkah kembali. Mereka ingin melihat ke dalam bilik Ki Arga Pati. Mungkin pandan wangi ada di sana. Tetapi sekali lagi mereka hampir berbenturan dengan Kerti yang baru saja melangkahi pintu bilik Ki Gede dari dalam. Kosong, desis Kerti. Kedua kawannya mengerutkan keningnya. Namun seperti orang tersadar dari mimpinya, Kerti berkata, lihat pintu butulan samping. Ketiganya segera pergi ke pintu butulan. Pintu itu pun masih tertutup rapat. Tetapi ketika Kerti merabahnya, pintu itu bergerak setebal jari. Pintu ini sudah tidak terkancing. Petik 2, kawannya meninting selarak pintu sambil berkata, inilah selaraknya. Hem, Kerti menarik nafas dalam-dalam. Aku terlampau bodoh. Seharusnya sejak aku mendengar maksudnya untuk pergi ke pucang kembar, aku sudah dapat menduga, bahwa anak yang keras hati itu akan lari seperti yang pernah dilakukan. Ia pernah lari untuk menemui kakaknya. Padahal waktu itu Ki Argapati ada di rumah. Apalagi kini, tidak seorang pun yang ditakutinya di dalam rumah ini. Bodoh sekali. Bodoh sekali. Aku menyadarinya setelah aku terlambat. Itukah sebabnya kau terloncat dari tempat dudukmu? Ya, itulah. Tetapi sudah terlambat. Petik 2, kedua kawannya saling berpandangan. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan. Karena itu maka mereka pun kemudian terdiam sambil memandangi wajah Kerti yang pucat. Oh, kalau pandan wangi benar sampai ke pucang kembar, dan Ki Argapati mengetahuinya, alangkah besar akibatnya. Meskipun gadis itu menyadarinya juga, namun perasaannya yang melonjak-lonjak akan sangat sulit untuk dikendalikannya. Darah muda yang mengalir di dalam dirinya, justru darah Argapati yang keras hati, akan membuatnya kehilangan pengamatan diri. Lalu apakah yang sebaiknya kami kerjakan? Bertanya salah seorang kawannya, Kerti termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, marilah kita lihat dahulu, mungkin ia masih berada di halaman. Petik 2, kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka berkata, memang mustahil untuk keluar dari halaman rumah ini. Ketiganya pun kemudian berjalan keluar. Mereka mencoba untuk tidak terpengaruh oleh hilangnya pandan wangi. Mereka berjalan seperti tidak terjadi sesuatu. Di luar pendapa mereka pun segera berpencar. Tanpa berkata apapun, mereka mencari kearah yang berbeda-beda. Urahasta yang duduk di gardu, di regol halaman melihat ketiga orang itu turun. Sejenak ia mengikuti dengan pandangan matanya yang tajam. Memang tumbuh pula pertanyaan di dalam dirinya, kenapa mereka kemudian pergi berpencaran. Namun karena sikap ketiga orang itu sama sekali tidak mencurigakannya, maka ia pun kemudian tidak mempedulikannya lagi. Tetapi tiba-tiba teringat olehnya, pandan wangi, yang tidak pernah dapat dijumpainya sendian. Setiap kali Kerti selalu ada bersamanya. Karena itu, kepergian Kerti bersama kedua kawannya itu akan merupakan kesempatan baginya untuk bertemu dengan pandan wangi tanpa diganggu oleh siapapun. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan mempergunakan kesempatan itu? Namun agaknya hasratnya yang tidak tertahankan lagi untuk mendapat penjelasan dari pandan wangi telah mendesaknya. Sehingga karena itu, maka perlahan-lahan ia berdiri. Sesaat ia berdiri mematung di tempatnya. Kerti dan kedua kawannya tidak dilihatnya lagi, hilang di dalam bayang-bayang pepohonan. Aku akan masuk, katanya di dalam hati. Banyak alasan yang dapat aku berikan, kenapa aku masuk. Urahasta itu pun kemudian membulatkan maksudnya. Kepada para penjaga di gardu ia berkata, aku akan menghadap pandan wangi. Ia setiap kali harus mendengar perkembangan keadaan. Kawan-kawan tidak berprasangka apapun. Tetapi salah seorang berkata, tidak ada perkembangan apa-apa. Petik dua, itulah yang akan aku katakan, bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan apapun, supaya ia tidak bertambah gelisah. Urahasta itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan ke pendapa. Ia masih melihat beberapa orang duduk-duduk sambil berbicara perlahan-lahan. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menaruh perhatian terhadap sikapnya. Perlahan-lahan Urahasta melintasi pendapa, membuka pintu peringgitan dan masuk ke dalamnya. Kemudian menutup pintu itu kembali. Namun di peringgitan itu sama sekali tidak dijumpainya seseorang. Pandan wangi tidak ada di peringgitan. Hem, ia berdesah, aku harus bertemu sekarang. Tetapi di mana anak itu? Sejenak Urahasta menjadi bimbang. Bahkan hampir-hampir ia melangkah keluar. Tetapi sekali lagi hasratnya untuk berbicara dengan pandan wangi mendesaknya lagi. Anak ini pasti tertidur, densisnya perlahan-lahan sekali. Karena itulah, maka Kerti meninggalkannya. Petik 2 Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar berada di dalam kebimbangan. Namun dalam pada itu di luar sadarnya ia melangkah ke pintu bilik pandan wangi yang separoh tertutup. Keragu-raguan semakin memuncak di dalam dadanya. Kini ia berdiri tegak di sisi pintu bilik itu dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Bahkan terasa tubuhnya menjadi gemetar. Jauh melampaui dari saat-saat ia berdiri di hadapan seorang lawan yang betapapun dahsyatnya. Sekali-sekali disapunya seluruh ruangan itu dengan matanya. Kecemasan yang sangat, mencengkam dadanya. Bagaimanakah kata Kerti nanti apabila melihat sikapnya itu? Tetapi aku harus menemuinya, katanya di dalam hati. Sekarang, dengan demikian, maka Urahasta segera membulatkan tekadnya. Tetapi ia tidak mau mengejutkan pandan wangi. Apalagi membuat gadis itu memekik. Karena itu maka ia tidak mau langsung masuk ke dalam bilik itu. Perlahan-lahan mengetuk pintu sambil bergumam lirih. Wangi. Pandan wangi. Namun bilik itu terlampau sepi. Sehingga Urahasta mengulanginya. Pandan wangi. Wangi. Dan ketukan tangannya menjadi semakin keras. Masih belum ada jawaban. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Pandan wangi adalah seorang gadis yang menurut pendengarannya mempunyai ilmu yang cukup. Meskipun ia belum pernah menyaksikannya sendiri. Karena itu, maka pendengarannya pun pasti terlatih baik. Meskipun ia sedang tidur. Mustahillah apabila gadis itu masih belum mendengar panggilannya. Hem. Ia berdesah. Terlampau sulit untuk mengetahui perasaan yang sesungguhnya. Aku hanya dapat berharap-harap cemas. Tetapi aku tidak dapat mendengar ia berkata setegas-tegasnya. Ya. Akhirnya Urahasta tidak telaten menunggu. Beberapa kali ia telah mengulangi panggilannya. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Ia pasti sudah mendengar suaraku. Katanya di dalam hati, aku mengharap tidak akan mengejutkannya. Perlahan-lahan dan sangat hati-hati Urahasta melangkah ke pintu. Ditolaknya daun pintu lerek itu ke samping. Dan dijengukkannya kepalanya. Perlahan-lahan sekali sambil berdesis. Maafkan aku wangi. Tetapi tiba-tiba hatinya berguncang. Nafasnya terasa seakan-akan berhenti. Bilik itu ternyata kosong. Kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Apalagi pandan wangi yang sedang tidur. Jantung Urahasta serasa akan meledak oleh kekecewaan. Bahkan hampir-hampir ia terlempar dalam kemarahan yang sangat. Tetapi kemudian orang yang bertubuh raksasa itu berusaha untuk mengendalikan dirinya. Salahku. Ia mencoba menghibur diri sendiri. Bukan salah pandan wangi dan bukan salah kerti. Tidak seorang pun yang mengatakan kepadaku. Bahwa pandan wangi sedang tidur di dalam biliknya. Tetapi dengan demikian dimanakah anak itu sekarang? Apakah ia sedang berada di dapur? Atau di pakiwan? Atau di mana? Kegelisahan yang tajam telah tergores di dinding hatinya. Bahkan ia menjadi cemas tanpa disadari sebab-sebabnya. Kemanakah kerti dan kedua kawannya itu? Baru kinilah tumbuh kecurigaan di hatinya. Karena itu, maka tergesa-gesa ia melangkah keluar dari ruangan itu, melintasi pendapa dan kemudian turun ke halaman. Kini ia berusaha untuk menemukannya kerti dan bertanya tentang pandan wangi. Tidak terlampau sulit untuk mencari kerti di halaman itu. Kerti sedang berdiri di sisi regol butulan. Meskipun kerti tidak bertanya sesuatu, tetapi apabila orang-orang di regol butulan itu melihat seseorang keluar, lewat regol atau meloncat dinding, mereka pasti akan mengatakannya. Tetapi ternyata orang-orang di regol halaman belakang itu tidak mengatakan sesuatu. Paman Kerti, Urahasta tidak dapat menahan dirinya lagi. Aku memerlukanmu sekarang. Petik 2 Kerti mengerutkan keningnya. Ia menjadi berdebar-debar melihat sikap Urahasta. Apakah mungkin Urahasta yang melepaskan pandan wangi keluar regol halaman? Cepatlah sedikit, desak Urahasta. Kerti tidak menyahut, tetapi segera diikutinya Urahasta ke tempat yang agak terlindung. Apakah kau melihat pandan wangi? Bertanya Urahasta langsung. Kerti yang tua itu memandang wajah Urahasta tajam-tajam, seolah-olah langsung ingin melihat ke dalam pusat dadanya. Sejenak kemudian perlahan-lahan ia bertanya, kenapa kau bertanya tentang pandan wangi? Petik 2 Jangan mempersulit. Katakan di mana pandan wangi sekarang. Jangan mendesak seperti itu, Urahasta. Tetapi dengan demikian aku tahu bahwa kau telah mencarinya di dalam rumah dan kau tidak menemukannya. Bukankah begitu? Dada Urahasta berdesir. Tetapi ia tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Sambil menganggukkan kepalanya ia menjawab, Ya, aku telah mencarinya. Petik 2 Pada saat kau melihat aku dan kedua kawan-kawanku keluar dari rumah itu. Ya, kenapa? Kenapa kau mempergunakan waktu itu untuk bertemu dengan pandan wangi? Justru pada saat aku pergi keluar, Urahasta tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Dengan demikian sejenak ia terdiam. Namun sejenak kemudian ia menjawab, Kalau kau akan mempersoalkan hal itu, baiklah kita persoalkan kelak. Tetapi di mana pandan wangi sekarang? Kerti menarik nafas dalam-dalam. Maka dijawabnya dengan nada datar, yang meskipun perlahan-lahan, tetapi benar-benar telah menggoncangkan dada Urahasta. Pandan wangi ternyata tidak ada di dalam rumah itu. Itulah sebabnya aku sekarang sedang mencarinya di halaman rumah ini. Sejenak Urahasta membeku di tempatnya. Namun gemuruh di dadanya serasa akan memecahkan jantungnya. Bahkan serasa ia tidak yakin akan pendengarannya. Apakah benar Kerti berkata demikian? Bahwa pandan wangi tidak ada di dalam rumah. Karena Urahasta tidak segera berkata sesuatu, maka terdengar suara Kerti seolah-olah bergumam saja di dalam mulutnya. Ia masuk ke dalam biliknya. Aku sangka ia ingin beristirahat atau apabila mungkin tidur. Tetapi ternyata ia lenyap seperti ditelan hantu. Tetapi menurut dugaanku, amatlah sulit untuk keluar dari halaman ini tanpa dilihat oleh seseorang. Petik 2 Terdengar Urahasta menggeram. Kemudian jawabnya patah-patah. Ya, memang tidak mungkin keluar dari halaman rumah ini. Marilah kita mencoba mencarinya. Tetapi tidak usah membuat gaduh. Biarlah mereka yang tidak tahu tidak menjadi ikut gelisah karenanya. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah, desisnya. Kerti dan Urahasta kemudian meninggalkan tempat itu ke arah yang berbeda-beda, seperti kedua kawan Kerti yang lain. Mereka menyusup ke segenap sudut dan tempat-tempat yang terlindung. Bahkan kandang kuda pun mereka lihat pula, kalau-kalau pandan wangi baru sekedar bersembunyi sebelum mendapat kesempatan pergi. Tetapi belum juga salah seorang dari mereka berhasil menemukan pandan wangi, sehingga mereka menjadi gelisah. Kerti yang kemudian berjalan di sepanjang dinding halaman, akhirnya menemukan juga tempat-tempat yang menurut penilaiannya cukup lemah. Satu-dua penjaga ternyata duduk sambil terkantuk-kantuk. Apakah mungkin pandan wangi meloncat dinding halaman ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Namun akhirnya Kerti berkesimpulan, bahwa hal itu memang mungkin sekali dilakukan. Pandan wangi bukan seorang gadis biasa. Bahkan ia berada di atas semua laki-laki di tanah perdikan itu dalam olahkanuragan, sehingga sangat mungkin baginya untuk mengelabuhi satu-dua orang pengawas yang berjaga-jaga di seputar rumahnya. Beberapa saat kemudian, Kerti, kedua kawannya, dan Urahasta telah berkumpul di dalam peringgitan. Tampaklah wajah-wajah mereka menjadi tegang dan nafas mereka seakan-akan berkejaran lewat lubang hidung mereka karena kegelisahan. Kita ternyata tidak dapat menemukannya, Gumam Kerti seolah-olah kepada diri sendiri. Ya, sahut Urahasta, anak itu seolah-olah hilang di telan hantu. Petik 2 Aku mencemaskannya apabila ia pergi ke pucang kembar, berkata Kerti kemudian. Apakah ia bermaksud demikian? Bertanya Urahasta. Ia selalu menyatakan keinginannya itu. Petik 2 Kalau begitu, aku akan menyusulnya. Jangan berbuat bodoh. Pikirkan lebih dahulu setiap tindakan. Sahut Kerti, apakah sudah sepantasnya kau meninggalkan tanggung jawabmu atas halaman dan rumah ini? Petik 2 Pandan wangi termasuk sebagian, bahkan yang terbesar dari tanggung jawabku. Karena itu, sudah seharusnya aku mencarinya sampai ketemu. Kerti yang tua itu menggelengkan kepalanya. Katanya, Jangan Urahasta. Kau bertanggung jawab atas halaman ini seisinya. Kalau halaman ini kau tinggalkan dan malam ini juga sidanti memasuki rumah ini, maka kesalahan terbesar terletak di bahumu. Sedang pandan wangi, serahkanlah ia kepadaku. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali ke dalam rumah ini. Sejenak Urahasta menahan nafasnya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Ia mengerti maksud Kerti, tetapi perasaannya seolah-olah tidak dapat lagi dikekangnya. Ia menjadi terlampau cemas atas nasib pandan wangi. Jangan kau terlampau menuruti perasaanmu anak muda, berkata Kerti kemudian. Aku tidak akan mencampuri persoalanmu, persoalan anak-anak muda. Tetapi kau harus dapat memisahkan kepentingan yang satu dengan yang lain. Persoalan yang menyangkut tanah perdikan ini dan persoalan pribadimu. Oh, Urahasta berdesah, Dari mana kau tahu, Paman. Petik 2 Aku adalah orang tua. Aku dapat menangkap getar dalam dada anak-anak muda. Karena itu, dengarlah nasihatku. Kau tinggal di sini. Aku akan pergi. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku akan pergi ke pucang kembar, tanpa mengganggu perang tanding itu. Sebab apabila Ki Gede menore mengetahui kehadiranku, atau salah seorang dari kita, maka alangkah marahnya. Kalau aku terlambat, dan pandan wangi telah ada di sana pula, maka aku pun akan menerima akibat yang sama. Bahkan kehadiran pandan wangi apabila diketahui oleh ayahnya benar-benar merupakan bahaya yang pasti bagi Ki Gede. Petik 2 Urahasta tidak segera menjawab. Perlahan-lahan kepalanya menunduk. Tinggallah kau di sini anak muda, berkata Kerti kemudian. Kedua kawanku ini pun akan tinggal di sini pula. Setiap saat Sidanti dan Arga Jaya akan merayap memasuki induk tanah perdikan ini adalah menjadi kewajibanmu untuk bertahan di sini. Urahasta masih belum menjawab. Kepalanya kini benar-benar telah tertunduk dalam-dalam. Tampaklah ia sedang berpikir. Dicobanya untuk mengatasi gelora perasaannya, dan menempatkannya pada keadaan yang wajar. Wajar bagi seorang pemimpin pasukan pengawal yang mendapat perintah untuk bertanggung jawab atas halaman dan rumah ini. Apakah kau mengerti maksudku? Bertanya Kerti. Perlahan-lahan Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, Ya, aku mengerti. Tetapi apakah kau akan pergi seorang diri? Aku akan singgah ke Banjar. Aku akan menemui Samekta. Mungkin aku akan mendapat kawan yang baik dari Banjar. Sebab kita sadar, siapakah yang kini sedang berada dan berperang tanding di bawah pucang kembar itu. Petik 2 Urahasta mengangguk pula, Baiklah. Aku akan tinggal di sini. Mudah-mudahan kau berhasil menemukan dan membawa anak itu kembali ke rumah ini. Aku akan berusaha, Sahut Kerti, Nah, Baiklah aku segera berangkat. Aku akan membawa kuda, supaya aku datang lebih cepat dari Pandanwangi. Sesaat kemudian seekor kuda berderap lari meninggalkan halaman rumah Pandanwangi. Suaranya gemeretak di atas jalan berbatu-batu, memecah sepinya malam. Semakin lama semakin jauh dan beberapa saat kemudian hilang dari pendengaran. Urahasta masih berdiri di regol halaman. Debar jantungnya masih terasa menghentak-hentak di dadanya. Ia telah dicengkam oleh kecemasan tentang hilangnya Pandanwangi. Cemas bahwa ia untuk seterusnya tidak akan dapat mengharapkannya, dan cemas atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tetapi Urahasta mencoba untuk menumpahkan segala harapannya kepada Kerti. Ia kenal orang tua itu. Ia tahu kemampuan yang tersimpan di dalam diri pemomong Pandanwangi itu. Karena itu maka ia masih belum berputus asa. Sementara itu Kerti memacu kudanya menyusup dalam keremangan malam. Sekali-sekali ditengadahkan wajahnya. Dilihatnya bulan yang bulat semakin meninggi. Seperti Pandanwangi, terbayang di dalam angan-angannya, sebuah perkelahian antara hidup dan mati yang dahsyat telah terjadi di Pucang Kembar. Perkelahian antara dua orang yang pilih tanding. Hem, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin menghirup kesejukan malam sebanyak-banyaknya. Pandanwangi benar-benar anak yang keras hati. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Kerti pun mencoba memacu kudanya semakin cepat, supaya ia dapat mendahului Pandanwangi. Kalau kedatangan Pandanwangi itu diketahui oleh ayahnya, maka rusaklah perang tanding itu. Ketika Kerti sampai di muka halaman banjar, maka segera ia menarik kekang kudanya. Seorang penjaga regol mendekatinya dengan tombak menunduk. Siapa? Aku, Kerti. Apakah Samekta ada di dalam banjar? Oh, kau Kiai, masuklah. Kerti segera memasuki halaman. Setelah kudanya diikatkannya pada sebatang kayu, maka dengan tergesa-gesa ia menemui Samekta yang duduk dengan beberapa orang pemimpin pengawal di pendapa. Hei, kau sendiri datang kemari. Bertanya Samekta. Kerti mengangguk. Ya, jawabnya pendek. Kau nampak terlalu bersungguh-sungguh. Aku menjadi berdebar-debar. Petik 2. Memang seharusnya kau menjadi berdebar-debar? Jawab Kerti yang masih juga sempat bergurau. Aku memang ingin melihat kau menjadi tegang, berdebar-debar dan cemas, supaya aku tidak dicengkam perasaan demikian seorang diri. Petik 2. Oh, jadi kau memerlukan kawan dalam kebingungan. Baiklah, aku akan menjadi tegang, berdebar-debar dan cemas. Tetapi aku harus tahu apakah sebabnya, maka kau menjadi demikian. Petik 2. Dengarlah baik-baik. Berpeganganlah pada tiang, supaya kau tidak terjatuh dan pingsan. Katakanlah, aku sudah terlanjur cemas. Dadaku sudah berdebar-debar dan darahku serasa semakin cepat mengalir. Petik 2. Baiklah, jawab Kerti yang wajahnya kini menjadi bersungguh-sungguh. Pandan Wangi ternyata tidak berada di rumahnya. Hei, Samekta tergeser secengkang, keberkata sebenarnya. Petik 2. Hal ini benar-benar telah terjadi. Sejenak Samekta tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Ditatapnya saja wajah Kerti, seakan-akan ingin melihat apa yang tersembunyi di balik wajah yang sudah mulai dilukai oleh kerut merut itu. Apakah kau kurang percaya? Samekta tidak segera menjawab. Tetapi sejenak kemudian ia menggeleng. Bukan. Bukan karena aku tidak percaya. Hal itu memang mungkin sekali terjadi. Apabila benar demikian, maka anak itu sudah lari untuk kedua kalinya dari rumahnya. Tetapi apakah kalian lengah mengawasinya? Sudah tentu. Kalau tidak, ia tidak akan dapat keluar dari halaman. Petik 2. Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, memang tidak perlu untuk mencari siapakah yang bersalah. Tetapi apakah kau dapat menduga? Kemana perginya? Yang terpenting sekarang adalah menemukannya, bukan mempersoalkan siapakah yang bertanggung jawab atas hilangnya itu. Bagus. Ternyata pikiranmu masih cukup sehat, sahut Kerti, yang kemudian menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di dalam rumah Kiargapati. Bagaimana sikap dan keinginan Pandanwangi, sehingga pada suatu saat ia menemukan bilik itu kosong. Kalau begitu kita harus cepat pergi, berkata Samekta, tetapi apakah aku dapat meninggalkan banjar ini? Petik 2. Bukan kau sendiri, tetapi kau dapat menunjuk seseorang yang paling kau percaya untuk menemaniku. Kau akan pergi. Ya, pekerjaan ini bukan pekerjaan sambilan. Aku harus menemukannya. Sedang kita tahu, di bawah pucang kembar itu kini sedang terjadi benturan yang dahsyat antara dua orang raksasa yang perkasa. Samekta mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk. Ia menyadari keadaan sepenuhnya. Karena itu maka dipilihnyalah dua orang pemimpin pengawal yang paling kuat di antara sekian banyak kawan-kawan untuk pergi ke pucang kembar. Usahakan, supaya Kiargapati tidak tahu apa yang terjadi. Kau harus menemukan Pandanwangi sebelum Pandanwangi berhasil mendekat. Kalau kau mempergunakan kuda, maka kau pasti akan jauh lebih cepat daripadanya, sehingga kau dapat mencegatnya sebelum ia naik ke tebing itu. Petik 2 Ya, aku akan berangkat sekarang. Pergilah. Kerti pun segera pergi bersama dua orang pemimpin pengawal yang terpilih. Mereka segera memacu kuda-kuda mereka seperti angin. Setiap kali mereka harus memperlambat derap kaki-kaki kuda itu di depan gardu-gardu peronda, untuk menjawab berbagal pertanyaan yang hampir bersamaan satu dengan lainnya. Namun betapa mereka menjadi jemuh, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka semakin lama ketiga orang itu menjadi semakin dekat dengan pucang kembar. Tetapi mereka masih belum menemukan atau melampaui Pandanwangi, sehingga Kerti semakin lama menjadi semakin gelisah karenanya. Derap kuda kita agaknya telah mendorong Pandanwangi untuk bersembunyi, berkata Kerti perlahan-lahan. Ya, beberapa puluh langkah di muka, suara derap kuda ini sudah terdengar. Mungkin sebentar lagi, semakin kita maju, maka Ki Argapati di bawah pucang kembar pun akan mendengarnya pula, sahut salah seorang temannya. Kerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil memperlambat lari kudanya ia berkata, jangan terlampau cepat, supaya derap kaki-kaki kuda kita tidak terlampau keras. Petik 2, ketiganya kemudian meneruskan perjalanan mereka dengan langkah-langkah yang lebih lamban. Kuda-kuda mereka berlari perlahan-lahan, sehingga sentuhan kaki-kaki kuda itu di atas tanah berbatu pada setidak menimbulkan suara terlampau keras. Kita sudah terlampau dekat, berkata Kerti beberapa saat kemudian, lebih baik kita turun. Kita sembunyikan kuda kita, lalu kita mendekat dengan berjalan kaki. Kalau kita terlampau dekat, maka apabila kuda-kuda itu meringkik, rusaklah segala acara. Kawan-kawan menyetujuinya, sehingga mereka bertiga pun meneruskan perjalanan itu sambil berjalan kaki. Hati-hati dan dengan penuh kewaspadaan. Tangan-tangan mereka seolah-olah tidak terpisah lagi dari hulu pedang mereka. Sedang kawan Kerti yang seorang, yang bertubuh kecil, mempunyai beberapa bilah pisau diikat pinggangnya yang lebar, selebar telapak tangan. Tangannya yang pendek itu terlampau cepat melepaskan pisau-pisaunya, dengan bidikan yang tepat. Ia hampir tidak pernah gagal mengenai sasarannya. Apalagi sasaran yang diam, sedang sasaran bergerak pun hampir pasti dapat dikuasainya. Semakin dekat mereka dengan pucang kembar, mereka menjadi semakin berhati-hati. Mereka berjalan di antara semak-semak yang rimbun. Kemudian membungkuk-bungkuk dan berlari-lari kecil dari satu gerumbul ke gerumbul yang lain. Namun mereka sama sekali tidak menemukan pandan wangi. Mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda apapun tentang gadis itu. Sehingga dengan demikian, maka Kerti pun menjadi semakin berdebar-debar. Keringat dingin telah mengalir di segenap wajah kulitnya. Bajunya menjadi basah, dan dikeningnya mengembun beberapa titik keringat. Beberapa langkah lagi mereka menjadi semakin dekat. Dengan dada berdebar-debar mereka menjengukkan kepala mereka dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun. Terasalah desir yang tajam di dalam dada mereka. Ketika remang-remang di kejauhan mereka melihat dua bayangan seperti endok pangamun-amun, bergetar di dalam keremangan cahaya rembulan yang bulat. Sesaat mereka saling berpandangan, meskipun tidak sepatah katapun yang terucapkan, namun seolah-olah mereka saling dapat menangkap isi hati masing-masing. Kerti dan kedua orang kawannya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang cukup sebagai pengawal-pengawal tanah perdikan. Namun mereka seperti kanak-kanak yang baru pertama kalinya melihat seekor kuda berpacu. Mereka melihat bayangan yang seakan-akan melayang-layang itu dengan mulut ternganga. Alangkah dahsyatnya. Namun sejenak kemudian, Kerti menyadari keadaannya. Dengan berbisik perlahan sekali ia berkata, kita tidak melihat pandan wangi di sini. Mungkin ia berada di depan kita, semakin dekat dengan perkelahian itu. Petik 2. Mungkin. Tetapi dengan demikian, sangat berbahaya baginya dan bagi Ki Arga Pati. Kalau kakinya menyentuh daun-daun kering itu, maka gemesik suaranya akan didengar oleh kedua orang yang luar biasa itu. Nah, kau pasti akan tahu akibatnya. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Sedang Kerti berbisik pula, tetapi mungkin pandan wangi belum sampai ke tempat ini. Petik 2. Baiklah kita menunggu saja di sini. Tempat ini cukup jauh, meskipun lamat-lamat kita melihat bayangan mereka yang berkelahi. Sahut kawannya. Kerti mengangguk sambil berdesis, kita sulit membedakan keduanya selain dari bentuk senjata mereka. Yang bertombak itu pasti Ki Arga Pati, sedang yang bersenjata lebih pendek itu adalah Ki Tambak Wadi. Demikianlah, maka mereka bertiga tetap berada di tempat itu, dibalik sebuah gerumbul yang rimbun. Dengan sepenuh hati mereka mengikuti perkelahian antara kedua orang yang pilih tanding. Perkelahian yang T, ah sampai pada pucatnya dengan bertaruh nyawa. Seolah-olah mereka sedang melanjutkan perkelahian yang pernah terjadi di bawah pucang kembar itu pula beberapa puluh tahun yang lampau. Sementara itu, si Danti, dan Arga Jaya, sedang sibuk mengatur pasukannya. Mereka merasa, bahwa telah sampai saatnya, mereka berangkat untuk merebut induk tanah perdikan menoreh. Kita akan memasuki padukuhan induk itu dari timur, Paman, berkata si Danti ketika pasukan mereka telah siap, seperti pesan guru. Petik 2, ya, sahut Pamannya, apakah pasukan yang akan memancing para pengawal itu telah siap pula? Sudah, aku sediakan sepasukan yang cukup kuat untuk bertahan beberapa lama, sementara pasukan induk kita masuk dari arah lain. Pasukan yang akan memancing perhatian itu akan datang dari arah barat. Bagus. Biarlah pasukan itu berangkat lebih dahulu. Kita berangkat bersama-sama. Tetapi kita berpisah di jalan. Aku mengharap bahwa waktu yang kita perlukan tidak terpaut banyak. Kalau kita terlambat, pasukan yang datang dari barat itu pasti sudah hancur lumat. Menurut pengamatan petugas-petugas sandi kita, pasukan pengawal menoreh telah benar-benar dalam keadaan siaga. Tetapi pasukan kita tidak berselisih banyak, si Danti. Kekuatan kita pun cukup besar. Arga Jaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia adalah orang yang cukup berpengalaman. Namun ia kagum melihat ketangkasan si Danti berpikir, merencanakan serangan atas padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Agaknya pengetahuan si Danti selama ia menjadi prajurit, dialasi oleh darah paguhan yang mengalir di dalam tubuhnya, menjadikannya seorang yang cerdas. Maka sejenak kemudian si Danti, Arga Jaya, dan kedua pasukannya telah siap. Setelah si Danti memberi beberapa penjelasan kepada kedua pasukan itu, maka mereka itu pun segera berangkat. Pasukan yang pertama, yang sekedar memancing perlawanan pasukan-pasukan pengawal menoren, telah diserahkan kepada seseorang yang dipercayanya, justru bukan orang menoreh. Pasukan itu sebagian besar memang terdiri dari orang-orang yang tidak dikenal di tanan perdikan ini. Mereka terdiri dan orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab apapun. Mereka sekedar berkelahi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Dengan berkelahi mereka mengharap mendapatkan keuntungan-keuntungan yang jauh lebih banyak daripada apabila mereka bekerja wajar. Tetapi mereka menyadari, bahwa taruhannya adalah leher mereka. Merampok pun aku harus mempertaruhkan kepala, pikir salah seorang dari mereka, kini aku mendapat kesempatan untuk melakukannya secara terbuka. Petik 2. Kenapa kita dijadikan umpan di dalam gelar ini? Salah seorang dari mereka berdesis kepada kawannya. Kawannya menggelengkan kepalanya? Tidak. Pasukan induk itu akan segera menarik perhatian para pengawal. Kita akan mendapat banyak kesempatan. Kalau kita masuk ke induk tanah perdikan ini bersama Sidanti dan Arga Jaya, maka setiap gerak kita akan diawasinya. Tetapi dari jurusan ini, kita akan bebas melakukan apa saja yang kita kehendaki. Tetapi tugas ini terlampau berat. Sebelum pasukan induk itu datang, kita akan bertempur melawan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan kita. Petik 2. Sidanti sudah berjanji, bahwa waktu yang diperlukannya tidak terpaut banyak. Bagaimana kalau ia ingkar, justru menunggu sampai kita binasa. Tidak ada gunanya kita membunuh diri. Kalau menurut pertimbangan kita, pekerjaan kita terlampau berat, kenapa kita tidak lari saja dan kemudian memukul sendiri Sidanti dari arah yang lain? Kita akan mendapat hadiah dari Ki Arga Pati, seperti apa yang dijanjikan Sidanti. Bahkan kalau kita sempat, biarlah kedua pasukan itu saling berhantam. Kita akan mengambil apa saja yang dapat kita ambil. Keduanya tertawa pendek. Pekerjaan yang mereka hadapi sama sekali lidak memerlukan tanggung jawab apapun, selain menunggu upah yang dijanjikan oleh Sidanti, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan sepanjang pertempuran itu berlangsung. Demikianlah, maka kedua pasukan itu telah membelah gelap malam menyelusur jalan yang menuju ke induk tanah Perdikan Menoreh. Tetapi Sidanti tidak terlampau bodoh untuk menempuh jalan terdekat. Ia yakin, bahwa di sepanjang jalan terdekat itu, telah berhamburan petugas-petugas Sandi dan pengawas-pengawas dari pasukan Ki Arga Pati. Karena itu, maka dipilihnya jalan yang lain. Jalan kecil yang agak melingkar. Namun menurut perhitungannya adalah jalan yang paling aman. Semakin lama, maka pasukan itu pun menjadi semakin dekat dengan induk tanah Perdikan. Beberapa orang yang tinggal di rumah di pinggir jalan terkejut mendengar langkah kaki seperti air yang mengalir. Tidak henti-hentinya, seakan-akan tanpa ujung. Tetapi di dalam rumah itu pada umumnya sudah tidak ada lagi seorang laki-laki pun. Mereka telah menempatkan diri mereka menurut keyakinan masing-masing. Sebagian dari mereka berada di banjar tanah Perdikan menoreh, dan sebagian lagi turut serta dalam arus pasukan sidanti yang menelusur jalan kecil seperti seekor ular raksasa yang sedang bergerak perlahan-lahan. Ketika pasukan itu telah sampai di tempat yang mereka tentukan, maka pasukan ini pun segera berhenti. Di tempat itulah pasukan akan berbagi. Sebagian akan membelok ke barat dan akan masuk melalui padukuhan-padukuhan kecil di sebelah barat induk Tanah Perdikan, dan yang lain akan menuju ke timur, untuk seterusnya masuk ke padukuhan induk dari arah yang berlawanan dari arah pasukan yang pertama. Aku percayakan pasukan ini kepadamu, berkata sidanti kepada pemimpin pasukan yang bertugas memancing dari arah barat. Seorang yang datang dari seberang kali Bogowanta, yang menamakan dirinya Kipedasura. Meskipun namanya tidak begitu dikenal, namun ia adalah seorang yang berpengaruh. Kipedasura adalah seorang yang mempunyai kekuatan tersendiri, karena ia datang ke Tanah Perdikan ini bersama beberapa orang anak buahnya, bahkan merupakan satu pasukan kecil tersendiri. Seperti orang-orang lain, maka Kipedasura mendapat janji yang menyenangkan. Ia akan mendapat daerah yang subur di sisi barat Tanah Perdikan menoreh selama sidanti memerintah Tanah Perdikan itu. Itulah sebabnya, maka ia berkeras hati untuk membantu dan memenangkan perlawanan sidanti atas ayahnya, Ki Argapati, meskipun Kipedasura telah mengenal Argapati pula. Selama Argapati berkuasa di menoreh, aku tidak akan mendapat keuntungan apa-apa daripadanya, katanya di dalam hati, tetapi agaknya berbeda dengan sidanti. Aku dapat mengharap banyak daripadanya. Ia tidak akan dapat ingkar janji sebab selain aku dan orang-orangku banyak sekali orang-orang yang telah dilibatkannya dalam pertengkaran ini. Kalau ia ingkar, maka selamanya tanah ini tidak akan dapat tenteram meskipun di sini ada Kitambakwadi. Sesaat kemudian Kipedasura telah membawa pasukannya membelok ke arah barat, menyusur sebuah pematang yang sempit. Mereka akan sampai pada sebuah jalan kecil untuk segera memasuki sebuah padesan kecil pula. Kipedasura, meskipun bukan orang menoreh, tetapi ia cukup mempunyai pengetahuan tentang daerah itu, sehingga ia menduga bahwa ia harus berhati-hati menghadapi peronda-peronda yang mungkin dipasang oleh Argapati di desa kecil itu. Sedangkan sidanti dan Argajaya bersama-sama berada di dalam induk pasukannya. Mereka akan memasuki induk tanah perdikannya dari arah yang berlawanan. Yang masuk ke rumah Argapati harus mendapat pengawasan sebaik-baiknya, sehingga sidanti dan Argajaya berdua bersama-sama merasa perlu berada di induk pasukan itu. Rumah itu harus diselamatkan, desis sidanti, isinya maupun bangunannya. Iya, sahut pamannya, tidak boleh sehelai papan pun yang pecah pada rumah itu. Apalagi kehilangan harta milik. Orang-orang gila yang ikut dalam pasukan pedasura adalah perampok-perampok yang buas. Biar sajalah mereka akan dihancurkan oleh pasukan Argapati. Petik 2 Jangan paman. Kita masih memerlukan mereka untuk saat-saat mendatang. Kalau kita sudah menduduki padukuhan induk, kita tidak lagi memerlukan mereka. Petik 2 Sidanti mengangguk-anggukkan kepalanya, jadi itukah alasannya, kenapa paman tadi sebelum berangkat berpendapat bahwa pasukan itu harus berangkat lebih dahulu. Petik 2 Argajaya tidak segera menjawab, jangan sekarang paman, berkata sidanti kemudian, seperti guru berpesan, mereka kita manfaatkan sampai selesai. Apabila kita sudah selesai, maka sulitlah bagi kita untuk menyingkirkan mereka. Itu adalah tugas guru. Tetapi aku kira tidak demikian. Kita dapat membuat persoalan sehingga mereka saling berkelahi, karena kita tahu kepentingan mereka di sini satu dengan yang lainnya berbeda, tetapi hakikatnya adalah sama. Mereka ingin merampok dan memiliki apa saja sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi lebih lama mereka tinggal di sini, maka tanah ini akan menjadi semakin rusak. Petik 2 Kita akan mempergunakan mereka sampai Argapati sama sekali tidak mampu lagi melawan kita. Baik Argapati sendiri apabila ia berhasil lolos dari tangan guru, maupun orang-orangnya. Petik 2 Tidak mungkin sidanti, tidak mungkin kakang Argapati akan lolos dari tangan gurumu dan pembantu-pembantunya. Sidanti tidak menjawab, tetapi timbuloh pertanyaan di dalam dirinya, kenapa Argajaya itu berpihak kepadaku. Tetapi dijawabnya sendiri, ah, biarlah itu diurus oleh guru. Sudah tentu sikap itu mengandung pamrih, sebab Argapati adalah kakaknya sendiri. Namun terasa sesuatu berdesir di dalam dadanya. Sampai saat terakhir, saat gurunya bercerita kepadanya, ia pun menganggap bahwa Argapati itu adalah ayahnya. Bahkan sikapnya sama sekali tidak berbeda terhadapnya dan terhadap pandan wangi. Dan kini, tiba-tiba saja ia harus memusuhinya. Melawan orang yang selama ini dianggapnya sebagai ayahnya. Sidanti menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pada akhirnya ia harus berpihak kepada ayahnya yang sebenarnya. Ki tambah kodi. Dan orang itu pun terlampau baik kepadanya selama ini. Karena itu pula agaknya Ki tambah kodi memanjakannya jauh melampaui seorang murid biasa. Sementara itu, pasukan sidanti kedua-duanya menjadi semakin dekat, sehingga mereka harus berjalan lebih berhati-hati lagi. Baik Kipedasura, maupun sidanti, telah melepaskan beberapa orang yang harus berjalan mendahului pasukan-pasukan mereka yang sebenarnya. Dalam pada itu, di rumah Ki Argapati, Urahasta menjadi terlampau gelisah. Ia berjalan hilir mudik di halaman. Kadang-kadang ia masih berusaha mencari pandan wangi di sudut-sudut gelap di halaman, tetapi ia sama sekali tidak menemukannya. Hem, desahnya, anak itu memang anak yang terlampau keras hati. Tetapi ia sama sekali tidak menyadari, apakah yang sedang terjadi di dalam tanah perdikan ini. Ia tidak menyadari, betapa besarnya bahaya di sepanjang jalan dan bahaya yang menunggunya di bawah pucang kembar. Tetapi tiba-tiba Urahasta itu terperanjat, ketika salah seorang kawan Kerti yang ditinggalkan berjalan-jalan tergesa-gesa menemuinya. Mengapa? Bertanya Urahasta yang menjadi berdebar-debar karenanya. Urahasta? Ternyata pandan wangi ada di dalam rumahnya. Hei, Urahasta itu hampir saja terlonjak. Kau gila. Apakah kau ingin membuat aku semakin bingung? Ikutlah aku. Jawab orang itu pendek tanpa memperhatikan kata-kata Urahasta. Orang itu pun sama sekali tidak menunggu jawaban. Denkan tergesa-gesa ia berjalan mendahului, langsung menuju ke peringgitan. Sedang di belakangnya Urahasta pun berjalan mengikutinya tanpa bertanya lagi. Ketika mereka melampaui pintu peringgitan, dada Urahasta benar-benar berguncang. Ia melihat pandan wangi itu duduk bersama seorang kawan Kerti yang tidak ikut bersamanya. Pandan wangi, Urahasta berkata dengan serta-merta, permainan apakah yang sedang kau lakukan? Dimanakah kau selama ini? Pandan wangi tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia berkata, Duduklah, Urahasta. Dengarlah baik-baik, apakah sebenarnya maksudku dengan permainan ini? Urahasta tidak menyahut. Seolah-olah di luar sadarnya ia melangkah mendekati pandan wangi dan duduk di hadapannya bersama kawan Kerti yang seorang lagi. Urahasta, berkata pandan wangi, Aku memang sengaja bersembunyi, supaya kalian mencari aku. Aku memanjat pohon duku di halaman samping. Tidak seorang pun yang melihatku. Aku memang sengaja membuat kesan supaya Kerti menyangka aku pergi ke pucang kembar menyusul ayah. Apakah maksudmu pandan wangi? Apakah kau tidak sadar, bahwa permainan itu adalah permainan yang sangat berbahaya? Berbahaya bagi jiwa Kerti yang menyusulmu, dan berbahaya bagi Kiargapati. Mungkin demikian Urahasta, tetapi mungkin sebaliknya. Aku mendapat firasat, bahwa Ki Tambakwadi kali ini tidak akan berbuat dengan jantan dan jujur. Apabila Kerti mencari aku ke sana, maka setidak-tidaknya ayah mempunyai seorang saksi, apa yang telah dilakukan oleh Ki Tambakwadi. Getar jantung Urahasta terasa semakin cepat berdentangan di rongga dadanya. Namun kecemasan yang sangat telah menguasai perasaannya. Ia tahu benar, apakah akibat yang dapat timbul, seandainya Kiargapati mengetahui, bahwa seseorang telah melihat perkelahian itu. Maka katanya, apakah menurut pertimbanganmu saksi itu akan menguntungkan kedudukan Kiargapati? Justru dengan hadirnya seorang saksi, maka pemusatan kemampuan Kiargapati akan terganggu. Nah, kau dapat membayangkan, sedikit saja gangguan pada salah seorang dari mereka, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perang tanding itu seterusnya. Dada pandan wangi menjadi berdebar-debar. Memang kemungkinan yang demikian itu pun dapat juga terjadi. Tetapi ia menjawab, Urahasta, Kerti tahu benar, bahwa hal yang serupa itu dapat terjadi. Tetapi aku pun percaya, bahwa Kerti bukan anak-anak lagi. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia datang ke pucang kembar sama sekali tidak dengan maksud untuk menarik sebagian dari pemusatan pikiran ayah. Ia tahu hal itu, dan karena itu ia akan berhati-hati. Tetapi lebih daripada itu, aku merasa bahwa ayah justru sedang diintai oleh bahaya yang tersembunyi. Urahasta, aku tidak dapat mengatakan, tetapi firasatku berkata, Ki Tambakwadi akan berbuat curang. Maksudmu, Ki Tambakwadi tidak datang seorang diri dalam gelanggang perkelahian itu. Petik 2 Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Urahasta sejenak terdiam, sehingga suasana di dalam ruangan itu menjadi sepi. Sepi yang tegang, masing-masing hanyut dalam arus angan-angan sendiri. Di kejauhan terdengar suara burung-burung malam menggetarkan udara. Suaranya yang ngelangut serasa mengetuk hati yang sedang gelisah. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba bergetar derap suara kaki-kaki kuda membelah sepinya malam. Gemeretak di atas tanah berbatu-batu. Semakin lama menjadi semakin dekat. Sejenak kemudian suara-suara derap kaki-kaki kuda itu berhenti. Namun sesaat berikutnya, derap itu telah bergetar di halaman. Siapakah itu? Bertanya Pandan Wangi. Urahasta menggelengkan kepalanya, mudah-mudahan bukan Kerti. Kalau kau berfirasat buruk atas Ki Tambakwadi, sebaiknya memang Kerti akan dapat menyaksikannya. Tetapi ia seharusnya dapat membawa diri. Lihatlah, siapakah orang yang baru datang? Urahasta pun kemudian berdiri dan melangkah keluar. Tetapi ketika ia membuka pintu, hampir saja ia membentur seseorang yang dengan tergesa-gesa melangkah masuk. Oh, kau, desis Urahasta ketika ia melihat seorang pengawal yang dengan nafas terengah-engah berdiri di depan pintu. Apakah ada sesuatu yang penting? Petik 2 Ia, aku akan menemui Pandan Wangi. Masuklah. Orang itu pun segera masuk, diikuti oleh beberapa orang pemimpin tanah perdikan yang sedang duduk-duduk di pendapa. Mereka melihat gelagat yang membuat jantung mereka menjadi berdebar-debar. Ketika mereka telah duduk melingkar di atas tikar, maka orang yang baru saja datang itu segera berkata, aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita kemari. Petik 2 Ia, sahut Pandan Wangi pendek. Beberapa orang petugas Sandi telah melihat gerakan pasukan yang mendekati padukuhan induk ini. Sederet warna merah membayang di wajah Pandan Wangi. Hampir-hampir ia tidak percaya akan pendengarannya. Seperti mimpi ia membayangkan, apakah mungkin kakaknya, si Danti, yang bermain-main dengannya di masa-masa kecil itu benar-benar telah sampai hati menggerakkan pasukan untuk melawan ayahnya. Apakah mungkin, bahwa si Danti yang tinggal di dalam rumah ini di masa kanak-kanaknya sebagai anak dari ibunya dan mendapat perlakuan tidak ubahnya seperti anak sendiri dari ayahnya, Ki Argapati, kini telah sampai hati melawan dengan kekerasan, dan bahkan dengan cara yang curang dan licik. Ki Tambakwadi, katanya di dalam hati, ini pasti pokal Ki Tambakwadi. Aku tidak percaya bahwa kakang si Danti akan berbuat demikian menurut hasratnya sendiri. Namun tiba-tiba Pandan Wangi itu menjadi kecewa ketika di dalam hatinya itu pula ia menyadari, bahwa sebenarnya lah bahwa si Danti adalah anak Ki Tambakwadi. darah yang mengalir di dalam tubuh kakaknya itu selain darah ibunya seperti yang juga mengalir di dalam dirinya adalah darah dari orang tua yang licik itu, yang di dalam masa mudanya telah berhubungan terlampau rapat dengan ibunya. Oh, Pandan Wangi berdesah. Hampir saja ia memekikkan perasaan pedih di dalam hatinya. Namun untunglah bahwa segera ia menyadari kedudukannya kini. Ia adalah seorang yang kini sedang mewakili ayahnya, kepala tanah perdikan menoreh, meskipun ia seorang gadis. Karena itu, maka Pandan Wangi segera berusaha menguasai perasaannya. Dengan nada yang datar ia bertanya, dari manakah gerakan itu datang? Dari arah barat, sepasukan orang-orang yang tidak dikenal merayap mendekati padukuhan induk ini. Justru sebagian terbesar dari mereka bukan orang-orang menoreh. Agaknya mereka akan menyerang dari arah barat pula. Petik 2. Apakah Paman Samekta telah mendapat laporan yang serupa? Ya, kawanku yang seorang telah menyampaikan berita ini kepada Ki Samekta. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya kepada Urahasta, Orang ini belum tahu, apakah yang akan dilakukan oleh Paman Samekta, karena ia langsung menuju kemari. Aku harus mendengar gerakan yang akan dilakukan oleh Paman Samekta. Nah, kau dapat memerintahkan dua orang untuk menemuinya. Orang yang datang bersamaku akan singgah kemari setelah bertemu dengan Ki Samekta, potong orang itu. Biar sajalah. Tetapi aku minta Urahasta mengirim orang ke sana segera. Urahasta mengerutkan keningnya. Terasa kini bahwa gadis itu ternyata mempunyai pribadi yang kuat yang terpancar pada perbawanya atas dirinya. Karena itu, maka tidak ada kesempatan lagi bagi Urahasta untuk berbicara tentang bermacam-macam persoalan. Kata-kata Pandan Wangi tidak lebih dan tidak kurang dari suatu perintah. Perintah atas nama Kepala Tanah Perdikan menoreh. Urahasta pun kemudian berdiri. Katanya sambil melangkah keluar, Aku akan segera melakukannya. Aku akan mengirim dua orang untuk menemui Paman Samekta. Petik dua. Sejenak kemudian, Maka di halaman terdengar derap kaki dua ekor kuda yang memecah sepinya malam, Meluncur menyusup keluar regol. Dua orang telah dikirim oleh Urahasta untuk menemui Samekta. Dan sejenak berikutnya, Urahasta telah berada kembali di dalam peringgitan. Apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Paman Samekta? Bertanya Pandan Wangi, Sudah tentu mengerahkan pasukan pengawal ke arah yang dikatakan itu, Sahut Urahasta. Tetapi Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, Terlampau sederhana. Petik dua. Urahasta heran mendengar tanggapan Pandan Wangi, Sehingga ia bertanya, Apakah maksudmu, Pandan Wangi? Baiklah, Kita tunggu kedua orang itu datang. Sekarang kau pun harus menyiapkan orang-orangmu di halaman ini, Urahasta. Aku memperhitungkan, Bahwa gerakan kakang Sidanti tidak sesederhana itu. Datang dari arah barat, Kemudian menyerang dalam gelar yang sempurna di malam hari begini. Petik dua. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya di luar sadarnya. Pikiran itu memang dapat diterimanya. Justru karena itu, Maka sekali lagi Urahasta mengaguminya. Pandan Wangi adalah seorang gadis yang selama ini tidak pernah atau hampir tidak berminat untuk ikut serlah di dalam kegatan kegiatan ayahnya sebagai kepala tanah perdikan. Hanya kadang-kadang ia ikut dalam pembicaraan-pembicaraan dan kadang-kadang sekali melihat para pengawal mengadakan latihan-latihan. Tetapi ternyata dalam keadaan ini, ia menunjukkan ketangkasannya berpikir. Pasukanmu harus kau atur sebaik-baiknya Urahasta. Kita tidak tahu cara apa yang akan ditempu oleh Kakang Sidanti dengan penasehatnya sekaligus gurunya yang licik itu. Mungkin ia akan mempergunakan cara yang licik pula. Ya, aku mengerti, Pandan Wangi. Jangan membiarkan dirimu didekap di dalam dinding halaman yang sempit ini. Tetapi kau harus berusaha agar mereka tidak dapat masuk lewat jalan manapun juga, seandainya Kakang Sidanti membuat pasukan yang khusus menembus langsung ke jantung tanah perdikan ini. Petik 2. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini ia benar-benar berada di bawah pengaruh puteri kepala tanah perdikan itu. Sekali lagi Urahasta berdiri dan melangkah keluar untuk mengatur orang-orangnya. Dinding halaman itu dirubahnya menjadi benteng yang kuat. Setiap sudut, bahkan setiap jengkal dinding dijadikannya tempat bertahan. Bahkan Urahasta mempersiapkan pula senjata-senjata jarak jauh untuk melawan arus apabila lawan datang terlampau banyak. Tetapi bulan di langit betapapun terangnya, namun bayangan pepohonan akan menjadi tempat bersembunyi yang sebaik-baiknya bagi lawan yang akan menghindarkan diri dari bidikan anak panah. Sejenak kemudian, lamat-lamat mereka telah mendengar derap kaki-kaki kuda yang datang mendekat. Dua orang yang diperintahkan oleh Urahasta renemui Samekta di Banjar Desa telah kembali. Mereka segera dibawa masuk ke peringgitan oleh Urahasta, agar mereka dapat langsung berbicara dengan pandan wangi. Bagaimanakah sikap Paman Samekta, akan segera dikirim pasukan untuk menyongsong sergapan itu? Berapa bagian dari kekuatan Paman Samekta yang berangkat? Sebagian terbesar, Ki Samekta berhasrat untuk menghancurkan sama sekali pasukan itu, supaya untuk seterusnya tidak ada lagi kekuatan untuk mengganggu ketenangan tanah perdikan ini. Petik 2. Apakah Paman Samekta menarik semua pasukan di padesan di sekitar padukuhan induk ini? Sejenak orang itu terdiam, kemudian salah seorang dari mereka menjawab, tidak dikatakannya. Petik 2. Pandan wangi tampak berpikir sejenak. Tetapi ia tidak puas dengan tindakan Samekta itu, meskipun alasan-alasannya cukup kuat. Tetapi seperti yang terjadi dengan ayahnya, kali inipun Pandan wangi mempunyai firasat yang lain dari perhitungan Samekta itu. Si Danti tidak akan melakukan perang terbuka dengan beradu dada. Selain sifat-sifat licik gurunya, si Danti pun harus memperhitungkan, bahwa pasukannya tidak akan cukup kuat untuk melakukan perang dengan cara itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata, aku akan menemui Paman Samekta. Pandan wangi, tiba-tiba sajaurahasta memotong, kau tidak dapat meninggalkan halaman ini. Ini adalah rumah kepala tanah perdikan. Dari sinilah kau harus mengatur kekuatan dan perlawananmu. Paman Samekta yang mendapat tugas itu berada di banjar. Bagaimana aku dapat berbicara dengannya, apabila aku tidak pergi menemuinya, atau Paman Samekta pergi kemari. Tetapi karena tugas Paman Samekta yang berat, maka biarlah aku pergi ke banjar sekarang. Petik 2 Pandan wangi, sekali lagiurahasta memotong, jangan mengabaikan pesan ki gede menoreh. Aku harus melindungimu di sini. Kau tidak boleh pergi. Aku adalah wakil ayah sekarang. Aku adalah kepala tanah perdikan menoreh. Aku bukan tawananmu, urahasta. Tetapi, tetapi, wajah urahasta menjadi merah. Tiba-tiba saja Pandan wangi teringat akan sikap urahasta beberapa saat sebelum ayahnya pergi. Tersirat pula kembali di dalam hatinya, kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh urahasta, apabila ia diterkam oleh kekecewaan. Karena itu, maka betapa pahitnya, Pandan wangi itu kemudian berkata, lepaskan aku pergi kali ini, urahasta. Persoalan ini adalah persoalan tanah perdikan menoreh. Kita akan menempatkan setiap persoalan yang lain pada waktu dan tempatnya sendiri. Kalau kau bersih tegang, maka kau tidak akan dapat mengharap apapun daripadaku. Tetapi kalau kau menurut perintahku, maka aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan sebaik-baiknya. Kita dapat berbicara di kali lain. Terasa desir yang tajam tergores di dalam dadau rahasta. Sejenak ia membeku di tempatnya sambil memandangi pandan wangi tajam-tajam. Berbagai macam perasaan bergolak di dalam dirinya. Ia menyadari tanggung jawabnya atas keamanan seluruh isi halaman rumah ini, termasuk pandan wangi seperti yang dipesankan oleh Ki Gede Menoreh. Tetapi kalau ia tidak mau melepaskan pandan wangi, maka kepentingan pribadinya atas gadis itu akan tertutup sama sekali. Dalam pada itu, orang-orang lain yang mendengar pembicaraan mereka berdua hanya dapat memandang dengan mulut ternganga-nganga. Mereka sama sekali tidak mengerti ujung dan pangkal dari pembicaraan itu, sehingga dengan demikian, tidak dapat berbicara apa-apa. Sedangkan Urahasta sendiri masih saja diselubungi oleh kebimbangan yang bahkan semakin memuncak. Ia melihat kepentingan yang bertentangan. Tanggung jawabnya, kepentingan pribadinya, dan kecemasannya tentang keselamatan pandan wangi apabila ia melepaskannya pergi. Bagaimana pertimbanganmu, Urahasta, bertanya pandan wangi kemudian. Urahasta terperanjat atas pertanyaan itu. Ia sama sekali belum siap untuk menjawabnya. Karena itu, maka dengan gelisah ia bergeser setapak. Dipandanginya pandan wangi dengan ragu-ragu. Urahasta, sebenarnya tidak seharusnya aku minta izin kepadamu. Yang wajib aku lakukan adalah memberitahukan, bahwa aku akan pergi ke banjar menemui paman samekta. Hanya itu, karena akulah kini kepala tanah perdikan sampai ayah datang. Petik 2 Dada Urahasta semakin terguncang mendengar kata-kata itu. Tanpa dikehendakinya sendiri, diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang-orang tua duduk dengan wajah yang tegang penuh pertanyaan. Namun kata-kata itu hampir tidak menyentuh perasaan Urahasta. Apapun yang dikatakan oleh pandan wangi, meskipun terlampau keras sekalipun, karena pandan wangi masih juga dipengaruhi oleh kemudaannya. Tetapi yang paling mendebarkan adalah tantangan pandan wangi mengenai masalah pribadinya yang membuat pertimbangannya menjadi sangat terpengaruh. Sejenak kemudian, ternyata Urahasta mencoba mencari alasan-alasan di dalam dirinya untuk membenarkan sikap pandan wangi pergi ke banjar menemui Samekta. Dengan demikian, maka pandan wangi akan bersedia untuk berbicara dengan dirinya mengenai masalah-masalah pribadi. Tetapi bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan anak itu? Katanya di dalam hati, aku akan dimarahi oleh Kiargapati dan lebih daripada itu aku akan kehilangan. Urahasta menjadi semakin ragu-ragu, namun terngiang kembali kata-kata pandan wangi. Kalau kau bersih tegang, maka kau tidak akan dapat mengharap apapun daripadaku. Petik 2 Hem, Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk segera menemukan keputusan, apalagi setelah pandan wangi mendesaknya. Bagaimana Urahasta? Setiap saat harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kita membiarkan diri kita sendiri diombang-ambingkan oleh keraguan-raguan, maka kita akan segera ditelan oleh pasukan Kakang Sidanti. Di ujung-ujung padukuhan dan bahkan sebentar lagi kita di sini, tergagap Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, ya, aku sadar pandan wangi, tetapi pilihan yang kau hadapkan di mukaku sekarang ternyata terlampau sulit untuk dipecahkan. Tetapi apabila kau berkeras untuk pergi kepada paman samekta, dan tidak dapat aku cegah lagi, baiklah. Namun kau harus memperhitungkan setiap keadaan. Kau tidak dapat pergi tanpa pengawalan. Petik 2 Baiklah, sahut pandan wangi. Kemudian, aku akan membawa dua orang pengawal yang ditinggalkan oleh Kerti di sini. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya, dipandanginya kemudian orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang tua yang duduk mendengarkan pembicaraan itu dengan kepala pening. Bagaimana pendapat paman-paman sekalian? Tiba-tiba Urahasta bertanya kepada mereka. Orang-orang tua itu tidak segera menjawab. Sejenak mereka saling berpandangan, dan sejenak kemudian salah seorang dari mereka berkata, terserahlah kepada pertimbanganmu, ger. Di dalam keadaan serupa ini, kau pasti lebih tahu tentang keadaan dan keharusan yang berlaku di tanah yang sedang dibakar oleh api kedengkian ini. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mendapatkan pertimbangan dari orang tua-tua itu. Namun ia sadar, bahwa ia harus segera bersikap. Maka katanya, baiklah pandan wangi. Kalau kau akan menemui paman samekta untuk membicarakan sesuatu, sebaiknya kau segera pergi sekarang bersama kedua pengawal ini. Tetapi apabila pembicaraan itu sudah selesai kau harus segera kembali. Kau sebaiknya setiap saat dapat ditemui di dalam rumah ini untuk segala macam kepentingan. Tetapi ingat, kau hanya pergi ke banjar. Tidak ke tempat lain. Kedua pengawal akan mencegahmu apabila kau mempunyai tujuan yang lain. Baiklah, aku akan segera pergi dan segera pula kembali apabila pembicaraan sudah selesai. Desis pandan wangi, yang sejenak kemudian segera berdiri dan berkata selanjutnya, aku akan pergi berkuda. Petik 2 Beberapa orang segera menyiapkan tiga ekor kuda untuk pandan wangi dan dua orang pengawalnya. Dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan halaman rumah itu, pergi ke banjar untuk menemui samekta yang sedang mempersiapkan perlawanan. Kedatangan pandan wangi di banjar itu ternyata telah mengejutkan, samekta, sehingga dengan serta merta ia bertanya, kenapa kau pergi ke banjar, pandan wangi. Petik 2 Aku perlu menemui paman, dalam saat yang meruncing serupa ini. Aku perlu bertanya dan mengetahui semua gerakan. Aku akan memberikan laporan setiap saat lewat orang-orangku. Kalau kau memerlukan sekali bertemu dengan aku, nger, maka sebaiknya kau memanggil aku. Samekta berhenti sejenak, kemudian gumamnya kepada diri sendiri, bagaimana dengan urah hasta? Kenapa dilepaskannya anggar pandan wangi pergi? Dan orang tua itu menjadi semakin heran, bahwa urah hasta telah melepaskan pandan wangi pergi. Bukankah urah hasta mempunyai kepentingan pribadi dengan gadis itu? Mustahil kalau urah hasta melepaskannya meninggalkan daerah wewenangnya seperti yang diberikan oleh Ki Gede Menoreh. Sehingga tiba-tiba saja samekta itu teringat sesuatu dan bertanya, apakah anggar pandan wangi meninggalkan halaman itu tanpa setahu urah hasta? Oh bukankah kerti memang sedang mencarimu ke pucang kembar? Pandan wangi tidak segera menyahut. Ditatapnya saja wajah samekta yang keheran-heranan melihat kehadirannya. Tetapi pandan wangi dapat mengerti sepenuhnya perasaan orang tua itu. Kerti pasti singgah ke banjar ini sebelum ia pergi ke pucang kembar mencarinya. Sejenak kemudian, barulah pandan wangi itu menjawab. Iya paman. Paman kerti pasti mencariku ke pucang kembar. Apakah ia singgah kemari sebelum ia berangkat? Petik 2 Iya, ia singgah kemari dalam kegelisahan karena ia kehilangan kau, nger. Bersama dua orang ia pergi menyusulmu. Jadi, paman kerti pergi bertiga. Petik 2 Iya, sebab pamanmu mengerti, siapakah yang sedang berada di bawah pucang kembar? Bukan berarti bahwa pamanmu kerti merasa cukup kuat bersama dua orang kawannya itu, tetapi apabila ada sesuatu yang penting, maka mereka dapat berbincang. Samekta berhenti sebentar, namun dalam keheranan itu ia bertanya, tetapi ternyata anggar sekarang masih berada di sini. Dengan singkat pandan wangi menceritakan keadaannya, kegelisahannya dan perhitungannya. Tetapi kalau tidak ditempuh cara itu, maka tidak seorang pun yang akan bersedia pergi ke pucang kembar. Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia bergumam, tetapi aneh sekali bagiku. Sebenarnya anggar tidak perlu mempergunakan cara yang aneh-aneh itu. Ternyata sekarang anggar dapat meninggalkan halaman rumah itu pula. Kalau anggar pergunakan cara ini sejak semula, bukankah anggar sendiri dapat pergi ke pucang kembar? Sebelum kerti pergi, sebelum ada laporan tentang gerakan kakang sidanti, aku pasti tidak akan dapat keluar paman. Aku tidak ubahnya seperti seorang tawanan. Bukan maksudnya anggar, tetapi demi kebaikan semuanya dan atas perintah ayah, Ki Arga Pati. Ya, aku mengerti paman, semuanya dapat aku mengerti. Yang kini akan aku persoalkan adalah mengenai gerakan kakang sidanti. Samekta menarik nafas. Kemudian katanya, duduklah. Kita berbicara tentang gerakan sidanti itu. Petik 2 Mereka pun kemudian duduk di peringgitan banjar tanah perdikan itu. Di tengah-tengah lingkaran para pemimpin pengawal dari Pandan Wangi beserta kedua pengawalnya, sebuah lampu minyak berada di atas sebuah ajuk-ajuk pendek. Bukankah kau sudah mendapat laporan tentang gerakan itu dan sudah mendengar gerakan perlawanan yang aku lakukan? Bertanya Samekta sejenak kemudian setelah mereka duduk. Aku ingin mendengar langsung dari paman. Dan apakah pasukan pengawal yang paman persiapkan sudah mulai bergerak pula menyongsong pasukan kakang sidanti? Petik 2 Sudah nger. Mereka sudah berangkat. Petugas-petugas Sandi melihat gerakan itu menuju ke barat. Sebagian besar dari pasukan pengawal telah aku kirim, supaya aku dapat menghancurkan mereka sama sekali. Supaya mereka besok atau lusa tidak bangkit lagi dan membuat kegaduhan-kegaduhan baru. Aku mengerti paman, tetapi soalnya tidak sedemikian sederhana. Apakah paman yakin, bahwa yang dilihat oleh petugas Sandi itu seluruh pasukan kakang sidanti? Tentu tidak nger. Tentu bukan seluruh pasukan. Mungkin nger sidanti akan mengambil kesempatan lain, pada saat pertempuran itu terjadi. Tetapi aku masih menyimpan beberapa bagian dari pasukan cadangan. Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, apakah petugas Sandi itu dapat mengatakan, siapa sajakah yang berada di dalam pasukan itu? Petik 2 Samekta menggelengkan kepalanya, tidak nger. Mereka tidak dapat mengatakan siapakah yang memimpin pasukan itu. Lalu apakah sikap paman seterusnya? Aku sebentar lagi akan menyusul pasukanku. Berkuda, aku akan melihat sendiri benturan yang bakal terjadi itu. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri, dipandanginya kedua pengawalnya berganti-ganti. Lalu tiba-tiba ia bergumam, aku akan pergi juga bersamamu paman. Hei, kata-kata itu ternyata telah mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Beberapa pemimpin pengawal yang tinggal di Banjar, Samekta sendiri dan kedua pengawalnya. Jangan nger, sahut Samekta kemudian, jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan dirimu. Petik 2 Kenapa aku tidak boleh berada di medan itu? Tidak seorang pun yang melarang, seandainya kakang si danti menghendaki demikian. Bahkan setiap orang akan mengatakan, bahwa itu adalah kewajibannya. Orang akan menertawakannya apabila ia justru ingkar, dan tidak mau terjun ke gelanggang. Oh, persoalannya lain sekali ingger. Angger si danti memang berkewajiban. Tetapi tidak dengan kau. Karena aku seorang perempuan dan kakang si danti laki-laki. Samekta tidak segera menjawab. Sejenak ia berdiam diri. Tetapi ditatapnya wajah pandan wangi dengan tajamnya. Begitu paman. Desak pandan wangi. Samekta mengangguk perlahan-lahan. Dengan ragu-ragu ia berkata, Yangger. Begitulah. Meskipun itu hanya salah satu alasan saja. Petik 2 Masih adakah alasan yang lain, yang lebih baik dan lebih dapat aku terima dengan nalar? Angger belum berpengalaman. Kalau aku menghindari pengalaman yang pertama, maka selamanya aku tidak akan dapat langsung menginjak pengalaman yang kedua. Petik 2 Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawaban itu memang benar. Tetapi seandainya pandan wangi benar akan pergi ke gelanggang, maka ia tidak berani menanggung akibat yang dapat terjadi atasnya. Kalau anak itu mendapat cedera, maka ia harus mempertanggung jawabkannya kepada Kigede Menoreh. Karena itu, maka Samekta itu menggelengkan kepalanya. Jangan, Yangger. Jangan mempersulit diriku. Sebaiknya Angger kembali saja pulang. Angger dapat memberikan perintah apa saja. Tetapi tidak pergi sendiri ke medan pertempuran itu. Petik 2 Dada pandan wangi tergetar mendengar jawaban Samekta. Meskipun ia dapat mengerti alasannya, tetapi keinginannya untuk melihat sendiri pertempuran itu seakan-akan tidak dapat lagi di bendungnya. Namun kesulitan yang dihadapi Samekta itu pun mempengaruhinya pula. Sejenak pandan wangi terpaku diam di tempatnya. Di dalam dadanya terjadi benturan-benturan perasaan yang sulit mendapat pemecahan. Dalam pada itu, Samekta berkata selanjutnya, Angger pandan wangi. Menurut perhitunganku, maka perang yang bakal terjadi, pasti bukan perang di dalam gelar yang baik, meskipun aku sudah mempersiapkannya. Yang paling mungkin terjadi di dalam peperangan ini adalah perang berubuh. Menurut laporan dari beberapa pengawas yang melihat gerakan itu, maka sama sekali tidak ada persiapan untuk menyusun gelar. Tetapi kemungkinan untuk bertempur di dalam gelar yang baik masih ada. Pasukan Sidanti akan dapat menyusun dirinya, setelah berhadapan dengan lawan. Tetapi perbuatan yang demikian akan sangat berbahaya. Meskipun demikian, kemungkinan itu bisa juga terjadi apabila orang-orang yang memimpin pasukan itu kurang menguasai keadaan medan, tetapi juga mungkin karena meremehkan kekuatan lawan atau merasa dirinya terlampau kuat. Dalam kemungkinan yang pertama ger, yaitu perang berubuh, maka kehadiranmu di medan pertempuran akan sangat berbahaya. Tidak seorang pun yang dapat meluangkan waktunya untuk mengawasi dan melindungi orang lain. Petik 2. Aku menyadari paman, meskipun aku belum pernah menghayati perang yang sebenarnya dalam bentuk apapun, perang gelar maupun perang berubuh, namun aku berniat untuk melihat perang itu. Aku juga tidak perlu mendapat perlindungan dari siapapun. Aku akan mencoba melindungi diriku sendiri. Ya, ya aku tahu nger. Tetapi, terlampau berbahaya. Itulah kata-kata yang paling tepat aku pergunakan. Terlampau berbahaya. Aku tidak dapat menjelaskannya lebih jauh. Aku ingin melihat paman, betapapun besarnya bahaya itu. Petik 2. Kalau kigede ada nger, terserahlah kepada ayahmu itu. Apapun yang akan terjadi adalah tanggung jawab ayahmu. Tetapi sekarang kigede tidak ada. Betapa mungkin aku membawamu ke medan peperangan yang masih belum dapat dibayangkan bentuknya. Menurut para pengawas dan para petugas Sandi, sebagian terbesar dari mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal. Kita masih belum dapat membayangkan kekuatan mereka dan kemampuan mereka seorang demi seorang. Petik 2. Aku pernah menghadapi orang-orang yang tidak dikenal itu, paman. Enam orang sekaligus. Paman datang terlambat, sehingga paman tidak menyaksikan aku berkelahi. Meskipun aku-aku, bahwa aku tidak mampu melawan mereka berenam bersama-sama, tetapi aku masih menyediakan diri untuk mencoba melawan lima orang di antara mereka. Petik 2. Hati Samekta tergetar mendengar jawaban Pandan Wangi yang dikatakan itu benar-benar telah terjadi. Pandan Wangi memang pernah berkelahi melawan enam orang, dan Pandan Wangi tidak binasa oleh mereka. Karena itu, maka sejenak Samekta terdiam. Ia terdorong ke sudut yang sulit untuk mengatasi. Dengan demikian ternyata baginya dan bagi Pandan Wangi itu, meskipun tidak terkatakan, bahwa sebenarnya kemampuan Pandan Wangi itu berada jauh di atasnya. Meskipun demikian, bertempur di dalam perang berubuh terutama, yang diperlukan bukan keterampilan persoorangan saja, tetapi juga pengalaman dan ketajaman naluri membawakan diri, di dalam hiruk pikuk ayunan senjata dan benturan-benturan kekuatan. Karena Samekta tidak segera menjawab, maka Pandan Wangi mendesaknya, bagaimanakah pendapat paman? Samekta menarik nafas dalam-dalam, namun ia mencoba memberikan beberapa penjelasan tentang segala macam kemungkinan yang dapat terjadi. Aku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun, Paman. Aku adalah salah seorang anak yang dilahirkan di atas bumi menoreh. Aku merasa mengembanku wajiban seperti anak-anak yang lain. Apalagi aku adalah putri kepala tanah perdikan. Samekta menjadi semakin bingung, dan dalam puncak kebingungannya ia mendengar Pandan Wangi berkata, Paman. Sebaiknya aku memang tidak membuat Paman Samekta menjadi semakin sulit. Baiklah Paman, kini memikirkan perang yang akan terjadi itu saja. Jangan hiraukan aku. Aku akan berbuat atas haku sendiri. Dalam keadaan yang paling jauh dari setiap kemungkinan kita sependapat, maka aku akan berdiri sebagai seorang kepala tanah perdikan. Aku tidak akan minta izin kepada siapapun, tetapi aku akan memerintah di sini kepada siapapun yang aku kehendaki, sepanjang orang itu masih setia kepada bumi menoreh dan kepada kepala tanah perdikannya. Petik 2 Dada Samekta kini benar-benar bergelora. Seolah-olah akan meledak, dia masih menyimpan banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan segera. Tiba-tiba kini ia dihadapkan kepada sikap yang keras dari Pandan Wangi. Sehingga betapapun ia mencoba mengendalikan dirinya, namun akhirnya ia merasa bahwa nasihat-nasihatnya sama sekali tidak mendapat perhatian. Karena itu, supaya ia tidak terpancing dalam pembicaraan itu saja ia berkata, Pandan Wangi, aku sudah mencoba mencegahmu. Tetapi kau sama sekali tidak menghiraukannya, bahkan kau telah mempergunakan wewenang tertinggi yang ada di tanganmu sekarang. Karena itu, maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Namun setiap peristiwa yang terjadi atas dirimu, apabila aku dan pasukanku tidak mungkin lagi mencegahnya, adalah akibat dari sikapmu dan kekerasan hatimu. Bagus, tiba-tiba Pandan Wangi memotong, sekarang Paman jangan memikirkan aku lagi. Apakah yang akan Paman kerjakan dengan pasukan Paman, lakukanlah. Petik 2 Aku akan menyusul pasukan yang telah berangkat lebih dahulu. Aku akan pergi bersama Paman. Samekta menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, ia tidak akan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab. Tetapi adalah di luar kemampuannya saat ini untuk mencegah Pandan Wangi. Namun dalam pada itu, kedua pengawalnya lah yang kemudian berusaha mencegahnya. Salah seorang dari mereka berkata, Pandan Wangi, bukankah kau sudah berjanji, bahwa kau tidak akan pergi ke tempat lain kecuali ke banjar ini. Kau harus segera kembali sesuai dengan kata-katamu sendiri kepada Urahasta di rumahmu. Petik 2 Terasa dada Pandan Wangi bergetar. Urahasta memang harus mendapat perhatian khusus daripadanya. Bukan saja karena ia adalah seorang pemimpin pengawal yang mendapat kepercayaan dari ayahnya untuk mengawal rumahnya seisinya, yang menurut tafsiran Urahasta termasuk dirinya, tetapi juga karena Urahasta mempunyai kepentingan pribadi. Karena itu, sejenak Pandan Wangi tidak dapat menyahut. Namun Samekta dapat melihat jelas di wajah gadis itu, bahwa ia tidak akan dapat dicegah lagi. Dan sejenak kemudian pengawal itu mendesaknya, Bukankah kau berjanji, Pandan Wangi? Supaya aku tidak dianggap bersalah, kau sebaiknya kembali ke rumah. Tetapi Pandan Wangi menggeleng. Dalam kebingungan mencari jawab, Pandan Wangi telah terdorong lagi ke dalam suatu keadaan yang lebih menyulitkan hubungannya dengan Urahasta. Karena gadis itu tidak ingin menyakitkan hati anak muda yang bertubuh raksasa itu, maka katanya, Kembalilah. Kembalilah kepada Urahasta, dan katakan kepadanya, bahwa aku pun akan kembali. Jangan digelisahkan kepergianku, sebab aku tidak mempuayai tempat lain untuk berteduh, selain rumah itu. Biarlah ia menungguku di sana, sampai saatnya aku kembali. Petik 2 Kedua pengawalnya itu tidak dapat menangkap maksud gadis itu. Karena itu salah seorang dari mereka berkata, Tetapi kau harus kembali bersamaku. Dengar perintahku, tiba-tiba gadis itu menggeram, sehingga kedua pengawalnya itu terkejut, kalian berdua kembali atau mau ikut bersamaku. Tetapi tidak menghalang-halangi aku. Kalian hanya dapat menyebut salah satu dari kedua pilihan itu. Keduanya tidak segera dapat menjawab. Tetapi hati mereka menjadi berdebar-debar. Sejenak mereka saling berpandangan dan sejenak kemudian salah seorang dari mereka menjawab, Kalau demikian pandanwangi, maka aku tidak akan dapat keluar daripada ikut bersamamu. Kau harus kembali bersama kami. Kalau kau tidak mau kembali, maka aku pun tidak akan kembali ke rumahmu. Terserah kepadamu, sahut pandanwangi, lalu katanya kepada Samekta, kapan kau berangkat paman? Apakah kau menunggu pertempuran itu selesai? Pertanyaan itu mengejutkan hati Samekta. Namun dengan demikian terasa olehnya kekerasan hati pandanwangi. Maka jawabnya, tidak kalah kerasnya, kalau kau tidak datang kemari, nger, aku pasti sudah berangkat. Seandainya kini kedua pasukan itu sudah bertemu, aku pasti sudah ikut di dalam pertempuran itu. Petik 2 Jadi paman mencoba untuk membebankan kesalahan kepadaku seandainya terjadi sesuatu di peperangan itu. Bukan maksudku, tetapi kedatanganmu dan keinginanmu untuk pergi ke medan peperangan itu menimbulkan soal baru bagiku. Petik 2 Kalau begitu, sebaiknya aku pergi sendiri. Aku tidak usah pergi bersama paman, atau berbicara apapun dengan paman. Debar di dada Samekta menjadi semakin tajam. Dengan tergesa-gesa ia memotong, tidak nger. Bukan begitu. Mungkin aku telah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hatimu. Samekta berhenti sejenak. Ia merasa bahwa umurnya telah jauh lebih tua, sehingga ia tidak boleh hanyut dalam kekerasan sikap masing-masing. Kalau begitu baiklah, aku minta maaf. Petik 2 Pandan Wangi justru terbungkam mendengar kata-kata Samekta itu. Sejenak ia mematung, namun kemudian terdengar ia menarik nafas dalam-dalam. Tetap ingger, berkata Samekta kemudian, kalau anggar berkeras hati akan pergi ke garis peperangan, biarlah salah seorang dari kedua orang itu kembali untuk menyampaikan keputusan itu kepada Rahasta, supaya ia tidak menjadi terlampau gelisah menunggumu. Petik 2 Pandan Wangi mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya kepada kedua pengawalnya, salah seorang dari kalian harus kembali, dan mengatakan kepada Rahasta seperti yang telah aku katakan. Petik 2 Sekali lagi keduanya saling berpandangan. Tetapi sebelum mereka berkata sesuatu, Pandan Wangi telah berkata lebih dahulu, Paman harus segera berangkat. Petik 2 Oh, desah Samekta, baiklah kita akan segera berangkat. Samekta pun segera menyiapkan diri. Bersama beberapa orang pengawal Tanah Perdikan, Pandan Wangi dan seorang pengawalnya, mereka segera berangkat menyusul pasukan yang telah berangkat lebih dahulu. Pasukan yang tinggal di Banjar telah diserahkannya kepada pembantunya. Kepadanya telah diberikan pesan tentang segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kemungkinan bahwa Sidanti akan mempergunakan setiap kesempatan untuk menyusup masuk ke dalam induk Tanah Perdikan ini. Tetapi satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Samekta adalah bahwa justru induk pasukan Sidanti lah yang akan datang dari jurusan yang lain dari Tanah Perdikan ini. Pasukan yang telah siap untuk menghancurkan semua rintangan di sepanjang jalannya. Sejenak kemudian terdengarlah derap kaki-kaki kuda menyelusur jalan pedukuhan, menuju ke arah barat sepasukan pengawal yang kuat yang telah lebih dahulu berangkat. Sementara itu, pasukan pengawal yang telah berangkat lebih dahulu berjalan menurut tiga jalur lorong kecil menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh para pengawas. Mereka akan menghadapi lawan mereka dari ketiga arah itu. Seandainya mereka harus bertempur dalam gelar yang baik, maka untuk menyusun gelar dari keadaan itu tidaklah terlampau sulit. Tetapi seandainya mereka dihadapkan pada perang berubuh, maka mereka tidak akan mudah terkurung dalam suatu lingkaran kekuatan lawan. Mereka akan menghadapi lawan mereka dalam garis yang cukup luas. Apalagi Samekta yakin, bahwa kekuatan pasukannya pasti melampaui kekuatan pasukan lawannya. Setiap pemimpin kelompok pasukan pengawal itu telah mendapat petunjuk-petunjuk yang jelas, apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi setiap kemungkinan. Dalam pada itu, pasukan Sidanti yang dipimpin oleh Kipedasura pun menjadi semakin dekat. Jarak antara kedua pasukan itu susut dengan cepatnya. Hal itu disadari sepenuhnya oleh kedua pemimpinnya. Mereka masing-masing mengetahui, bahwa di hadapan mereka, pada jarak yang semakin pendek, lawan telah menanti. Kipedasura berhenti pada sebuah pedukuhan kecil yang dilampauinya. Di emper gardu peronda di mulut lorong yang memasuki padukuhan itu, sebuah pelita masih menyala. Di dalam gardu itu mereka masih menemukan beberapa buah mangkuk dan air hangat. Setan, geram Kipedasura, iblis-iblis yang ada di dalam gardu ini sempat meloloskan diri. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, bukankah di padukuhan ini terdapat beberapa orang penghuni yang cukup mampu? Petik 2. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Pedasura, kami ingin melepaskan perasaan geram kami, karena kami telah kehilangan buruan kami. Jangan sekarang, bentaki Pedasura, kalian akan mendapat waktu untuk mencari harta benda di dalam rumah-rumah yang mungkin menyimpannya. Tetapi jangan dengan demikian kalian menjadi lengah. Sebentar lagi pasukan Argapati pasti akan datang menerkamu, selagi kau sibuk dengan urusanmu itu. Apakah kita menunggu leher kita terpotong menjadi empat? Petik 2. Kenapa? Bertanya Pedasura, kalau kita menunggu pasukan Argapati, kita akan kehabisan waktu. Kita akan menjadi umpan dan mati berkubur di kaki bukit menore ini. Petik 2. Lalu apakah kepentinganmu datang kemari? Bertanya Pedasura, orang itu tidak menjawab. Tetapi tampak kerut-merut dikeningnya menjadi semakin dalam. Kita datang kemari untuk membantu Sidanti berperang melawan ayahnya. Kelak kita akan mendapat imbalan dari jerih payah kita, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Tetapi selebihnya, kita akan mendapatkan atas usaha kita sendiri. Kita akan dilepaskan di dalam kandang domba. Kita tinggal memilih menurut selera kita masing-masing. Tetapi kita harus dapat membawa diri, supaya kita tidak saling berbenturan. Itulah sebabnya, maka kita harus mengekang diri kita sendiri, dan berusaha berbuat seadil-adilnya di antara kita. Pedasura berhenti sejenak, lalu dengan suara lantang ia berkata, tetapi tidak sekarang. Kita jangan sampai mati tanpa mengadakan perlawanan, karena kita lengah. Rumah-rumah itu, dan rumah-rumah yang lain tidak akan dapat lari dari tempatnya. Tidak seorang pun yang menjawab, meskipun di antara orang-orang sewaan itu ada yang tidak sependapat. Tetapi mereka mengenal, siapakah kipedasura. Di dalam pasukan itu ia tidak berdiri sendiri. Sebagian besar anak buahnya ada bersamanya. Dan orang-orang itu mengenal pula, siapakah sebenarnya kipedasura. Seorang yang ditakuti dan disegani oleh lingkungannya. Marilah kita tinggalkan padukuhan ini. Jangan dibangunkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak, supaya mereka tidak menghindar malam ini. Nanti, setelah si danti memasuki induk tanah perdikannya, yang dengan demikian menghisap segala kekuatan perlawanan menoreh atas kita, maka kita akan mendapat kesempatan itu. Petik 2 Orang-orang sewaan di dalam pasukan itu masih saja berdiam diri. Meskipun wajah-wajah mereka menunjukkan kekecewaan, namun mereka tidak berani berbuat sesuatu. Mereka tidak berani menentang keputusan kipedasura, karena di dalam pasukan itu terdapat sebagian besar dari anak buahnya. Kecuali anak buah kipedasura, maka pasukan si danti yang ikut di dalamnya yang terdiri dari orang-orang menoreh, mereka tidak senang melihat sikap mereka. Namun jumlah mereka tidak terlampau banyak. Yang dapat mereka lakukan hanyalah berdiam diri, namun pada saatnya hal itu pasti akan mereka sampaikan kepada si danti dan Arga Jaya. Kini yang penting bagi mereka adalah menggilas kekuatan Arga Pati dan pengikut-pengikutnya. Pasukan itu pun kemudian bergerak maju menyusup padukuhan kecil itu, dan muncul kembali masuk ke dalam bulak yang tidak begitu panjang. Di hadapan mereka masih terdapat beberapa padukuhan-padukuhan kecil yang sepi. Kita harus berhati-hati, berkata kipedasura. Siapa tahu, bahwa di dalam pedesan-padesan itu bersembunyi pasukan menoreh. Kita akan disergap dari dalam kegelapan, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Petik 2. Lalu, apakah kita akan menunggu di sini? Pedasura menggeleng? Tidak. Kita akan maju. Tetapi kita tidak akan masuk ke dalam pedesan kecil itu lewat lorong ini. Kita akan melingkar melampaui sawah dan petegalan. Kita akan melihat dari sisi padesan itu, apakah di dalam padesan itu ditempatkan pasukan-pasukan menoreh atau tidak. Kalau tidak, kita tidak akan singgah. Tetapi kalau di sana bersembunyi orang-orang Argapati, kita pancing mereka keluar. Kita akan bertempur di tempat yang terbuka. Cahaya bulan yang terang, akan banyak memberi keuntungan kepada kita. Mungkin jumlah kita lebih sedikit dari jumlah mereka, tetapi kita mempunyai kelebihan diri dalam perkelahian seorang lawan seorang. Karena itu, kita akan memilih perang tanpa gelar. Kalau kita harus memilih gelar, maka kita akan mempergunakan gelar gelatik nebah. Untuk seterusnya kita akan sampai juga kepada perang berubuh. Petik 2. Orang-orang di dalam pasukan itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka memang tidak pernah memikirkan gelar apapun yang akan mereka lakukan. Mereka berkelahi dengan cara mereka, dengan kebiasaan dan selera masing-masing. Cara itu tidak dimiliki oleh para pengawal tanah perdikan menoreh. Meskipun mereka mendapat latihan perlawanan seorang demi seorang, tetapi mereka bukan orang-orang yang berpengalaman berkelahi orang demi orang seperti orang-orang sewaan itu. Mereka tidak dapat berlaku kasar dan licik. Berbuat apa saja untuk memenangkan pertempuran. Meskipun demikian, namun ternyata Kipeda Surah cukup mengenal bentuk-bentuk perlawanan dalam gelar. Ia memiliki segala macam pengalaman perang dalam segala macam bentuknya. Perang dalam susunan gelar yang sempurna, sampai pada cara perang yang paling kasar dan liar sekalipun. Demikianlah, maka pasukan Kipeda Surah itu maju terus. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan induk tanah perdikan. Dua buah padukuhan telah dilampauinya. Tetapi di dalam kedua padukuhan itu sama sekali tidak dijumpainya pasukan Argapati, sehingga tumbuhlah keheranan di dalam hati Peda Surah. Apakah orang-orang menoreh masih belum mengetahui gerakan pasukan ini? bertanya Kipeda Surah di dalam hatinya, namun kemudian dijawabnya sendiri, mustahil. Aku yakin bahwa petugas-petugas Sandi telah melaporkan gerakan ini. Dan kami selanjutnya tinggal menunggu, di mana kami akan dijebak dan masuk perangkap. Meskipun demikian, Kipeda Surah tidak menghentikan pasukannya. Tetapi ia menjadi semakin berhati-hati ketika ia mendekati padesan berikutnya. Kita berhenti di sini, desiski Peda Surah kemudian. Pasukannya pun kemudian berhenti. Beberapa orang pemimpin kelompok mendekatinya sambil bertanya, adakah sesuatu yang menarik perhatian? Petik dua, lihat, berkata Peda Surah, padesan itu justru terlampau gelap. Aku mengira, bahwa di dalam desa itu bersembunyi pasukan Argapati. Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka bergumam, kita lebih baik segera berbuat sesuatu. Adalah menjemukan sekali, berjalan saja di sepanjang malam. Aku kira malam telah menjadi terlampau malam. Bahkan mungkin kita telah sampai ke tengah malam, melihat bulan yang telah berada di atas kepala ini. Peda Surah mengangguk-angguk, dipandanginya padesan dihadapannya dengan tajamnya, seolah-olah ia ingin langsung memandangi, apa saja yang tersembunyi di balik bayang-bayang dedaunan yang kelam itu. Kita harus segera menemukan mereka, berkata orang yang lain, kita terlampau disiksa oleh ketegangan tanpa ujung. Kalau benar orang-orang menore bertahan di desa itu, maka marilah kita langsung masuk, menyergap ke dalamnya. Aku tidak yakin, bahwa orang-orang menore mampu mempergunakan pedangnya. Mereka hanya orang-orang yang terlampau banyak tingkah dan banyak bicara. Namun kata-kata itu terpotong oleh sebuah jawaban, kau jangan terlampau sombong. Kalau kau berbuat sedemikian gila, maka lehermu akan menjadi taruhan. Jangan menghina orang-orang dari tanah perdikan menoreh. Orang yang berbicara pertama mengerutkan keningnya. Kemudian terdengar ia bertanya, siapa yang menyahut kata-kataku itu? Apakah ia orang menoreh juga? Iya, aku adalah orang menoreh, dijawab orang itu. Nah, marilah kita lihat, apakah orang-orang dari menoreh mampu menahan pedangku. Cobalah. Gila. Kipeda surah hampir berteriak, ternyata kalian termasuk bilangan orang-orang gila. Kalau kalian tidak mampu menahan diri dalam keadaan serupa ini, marilah kita batalkan saja niat kita untuk membantu si danti dalam perjuangannya. Kalian adalah orang-orang yang terlampau mementingkan diri sendiri dan pamrih-pamrih pribadi. Tetapi kalian harus menyadari, bahwa aku mendapat kekuasaan untuk memimpin pasukan ini. Aku mempunyai wewenang berbuat apapun juga. Aku dapat membunuh kalian tanpa bertanggung jawab apapun kepada siapapun. Petik 2 Kedua orang yang berbantah itu pun terdiam. Mereka menyadari, bahwa mereka berhadapan dengan kipeda surah. Berhadapan dengan orang yang benar-benar harus diperhitungkan sikap dan kata-katanya. Sebagian besar orang tahu, apa saja yang pernah dilakukan oleh kipeda surah ini. Beberapa orang bahkan pernah melihat kipeda surah itu membunuh seseorang sambil mengunyah jenang alot. Tangan kanannya memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya, sedang dengan tangan kirinya ditusukkannya perlahan-lahan ujung pisau belati pada arah jantung seseorang yang sudah tidak berdaya tersandar pada dinding batu. Nah, kita akan memancing mereka, berkata kipeda surah kemudian. Aku ingin berkelahi di tempat terbuka. Aku ingin melihat setiap kali ujung senjataku menghunjam lambung lawan. Petik 2 Apakah yang akan kita lakukan? Bertanya salah seorang pemimpin kelompoknya. Kita dekati desa itu. Tetapi beberapa puluh langkah daripadanya kita bergeser ke kiri. Kita akan masuk ke dalam pategalan itu. Pategalan itu pun cukup rimbun untuk bersembunyi. Tetapi kita tidak akan bersembunyi. Kalau di dalam padesan itu ada pasukan menoreh, mereka akan berusaha menyergap kita di dalam pategalan. Tetapi kita akan menyongsong mereka. Kita akan berkelahi di bawah terang bulan seperti yang sedang dilakukan oleh Kitambakwodi di bawah Pucang Kembar. Petik 2 Beberapa orang mengerutkan keningnya. Cara itu kurang menguntungkan. Langkah yang pertama, masuk ke dalam pategalan itu dapat dipahami. Tetapi kemudian mereka tidak usah menyongsong lawan di tempat terbuka. Mereka dapat menunggu orang-orang menoreh itu di bawah bayangan dedaunan di pategalan. Menyergap mereka selagi mereka melangkahkan kakinya masuk ke daerah kegelapan. Tetapi orang lain bertanya, bagaimanakah seandainya mereka tidak memburu kita ke pategalan itu? Petik 2 Kita akan maju mendekat. Kita akan menyergap mereka dari lambung, namun kemudian menarik mereka keluar dari padesan. Itulah sebabnya, maka hanya ujung pasukan kita sajalah yang akan mulai menyentuhkan senjatanya di padesan itu, kemudian kita membiarkan mereka mendesak kita. Berkelahi di dalam padesan atau pategalan sama sekali tidak menarik. Apalagi jumlah kita mungkin kalah. Pepohonan dan gerumbul-gerumbul dapat memberi banyak perlindungan bagi mereka yang licik, yang tidak berani bertempur beradu dada. Petik 2 Beberapa orang yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Ki Pedasura terlampau berbangga atas keperkasaannya. Ia tahu benar, bahwa Ki Argapati telah terikat dalam perkelahian melawan Ki Tambakwadi. Bahkan menurut perhitungan mereka, Ki Argapati tidak akan dapat lagi keluar dari daerah pucang kembar itu. Karena itu, maka di atas tanah perdikan menoreh, tidak akan ada lagi orang yang dapat melawannya. Maka pasukan Ki Pedasura itu pun merayap maju. Semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan kecil di hadapan mereka. Menurut perhitungan Ki Pedasura, disitulah pasukan menoreh akan bertahan. Mereka sudah pasti tidak akan bertahan di bibir padukuhan induk mereka. Sedang padukuhan di depan mereka itu, adalah padukuhan terakhir sebelum mereka memasuki induk tanah perdikan menoreh. Sebuah padukuhan yang besar dan ramai. Ternyata perhitungan Ki Pedasura itu tidak sisip. Di dalam padukuhan itu bersembunyi pasukan menoreh. Bahkan Samekta dan Pandanwangi pun telah sampai ke tempat itu pula. Mereka segera menghubungi para pemimpin kelompok dan memberikan beberapa petunjuk yang mereka perlukan. Belum lagi Samekta selesai, maka datanglah seorang pengawas kepadanya sambil berkata, di depan kita berjalan sepasukan orang-orang sidanti seperti yang telah dilaporkan lebih dahulu. Petik 2. Apakah mereka menuju kemari? Bertanya Samekta. Iya, mereka menuju kemari. Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan berjalan kaki ia pergi ke ujung lorong untuk melihat pasukan yang disebutkan olen pengawas itu. Hem, desis Samekta. Pasukan itu agaknya ingin membunuh dirinya. Mereka langsung maju ke padukunan ini dalam iring-iringan seperti orang mengantar mayat ke kuburan. Petik 2. Pandan wangi yang melihat bayangan-bayangan remang-remang di bawah sinar bulan yang cerah, mengerutkan keningnya. Pasukan itu agaknya memang tidak bersiap sama sekali. Mereka berjalan seenaknya, seolah-olah tidak melihat bahaya yang menunggu di hadapan mereka. Pasukan itu tidak terlampau besar, Gumam Samekta. Aku memang sudah menyangka, bahwa pasukan sidanti tidak terlampau besar. Tetapi jumlah yang datang itu benar-benar di luar dugaanku. Jumlah itu terlampau sedikit bagi pasukanku. Paman jangan terlalu menganggap diri terlampau kuat. Bukankah Paman sudah memperhitungkan pula, bahwa mungkin kakang sidanti menyisakan pasukannya untuk tujuan khusus. Ya, tetapi menghancurkan pasukan yang datang itu, apalagi apabila mereka memasuki padukuhan ini dengan cara itu, adalah pekerjaan yang terlampau ringan. Separuh dari pasukanku akan dapat menyelesaikannya sebelum fajar. Apalagi seluruh pasukan ini. Jangan memandang mereka terlampau rendah, Paman. Tidangger. Aku tidak memandang mereka terlampau rendah. Tetapi aku mendasarkan pada perhitungan. Perhitungan yang telah dialasi dengan pengalaman yang bertahun-tahun. Petik 2. Paman Arga Jaya adalah orang yang cukup berpengalaman pula. Sedang kakang sidanti adalah bekas seorang prajurit yang baik. Samekta tidak menjawab. Tetapi dipandanginya bayangan di dalam cahaya bulan itu yang semakin lama menjadi semakin jelas. Mereka berjalan beriringan. Samekta tersenyum melihat pasukan yang mendekat itu. Perlahan-lahan ia bergumam. Aku tidak menyangka bahwa pasukan sidanti akan sedemikian lengah menghadapi lawan yang jauh lebih kuat. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Tetapi firasatnya terasa mengetuk hatinya bahwa sesuatu akan terjadi atas tanah perdikan ini. Justru kebodohan yang berlebih-lebihan dari pasukan sidanti itu membuatnya bercuriga. Tiba-tiba dengan serta merta ia berkata, Paman, apakah Paman sendiri tidak lengah menghadapi pasukan itu? Sampai saat ini Paman belum membuat perintah apa-apa. Petik 2. Oh, peringatan itu telah membuat dada Samekta berdesir. Ia memang belum berbuat apa-apa justru karena ia menganggap lawannya terlampau kecil. Maka sejenak kemudian ia berkata kepada setiap pemimpin kelompok pasukannya, Semua masuk ke dalam dinding halaman. Kita biarkan pasukan itu masuk ke lorong ini, Kemudian kita sergap mereka setelah semuanya berada di dalam padukuhan. Aku akan memberikan aba-aba yang harus disambut oleh setiap pemimpin kelompok dan kemudian oleh setiap pengawal. Suara yang bersahut-sahutan akan membuat mereka semakin bingung. Setiap pemimpin kelompok tidak menunggu perintah itu diulangi. Segera mereka berloncatan ke pasukan masing-masing. Dan sebelum Pandanwangi menyadari keadaan itu, Semua pasukan telah hilang di balik dinding batu di sepanjang jalan padukuhan. Bahkan kuda Pandanwangi pun sudah tidak tampak lagi di tempatnya. Pandanwangi menarik nafas. Pasukan Menore memang terlatih baik. Mereka dapat berbuat dengan cepat tanpa banyak menimbulkan keributan. Tetapi pasukan Kakang Sidanti yang terdiri dari orang-orang Menore pun akan sebaik itu pula. Gumam Pandanwangi di dalam hatinya. Tetapi sebelum gadis itu sempat bertanya, Maka dilihatnya pasukan yang sudah menjadi terlampau dekat di hadapan mereka itu berhenti. Mereka agaknya mulai menyusun diri, berkata Samekta kepada Pandanwangi. Ternyata mereka tidak sebodoh yang kita sangka. Samekta tidak menjawab, Tetapi matanya seakan-akan hendak meloncat dari pelupuknya ketika ia melihat pasukan itu bergeser. Ternyata mereka tidak maju lagi, tetapi mereka berjalan memintasi pematang. Namun sejenak kemudian Samekta tersenyum, biar saja mereka memilih lawan. Pandanwangi tidak mengerti, apakah yang dimaksud oleh Samekta. Tetapi ia tidak bertanya. Beberapa langkah ia maju meskipun ia masih tetap terlindung oleh bayangan dedaunan yang rimbun. Kemana mereka akan pergi paman? Mungkin mereka melihat tanda-tanda, bahwa kita menunggu mereka di sini. Mungkin beberapa orang pengawas mereka berhasil mendekat tanpa setahu kita. Karena itu mereka merubah arah. Agaknya mereka akan berlindung untuk sementara di pategalan itu sambil menyusun pasukan mereka menjadi pasukan yang agak pantas untuk maju ke medan perang. Petik 2 Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia melihat kesan yang aneh di wajah Samekta. Apalagi ketika ia bergumam, kita akan melihat, apa yang akan terjadi di pategalan itu. Petik 2 Sepercik pertanyaan menyala di wajah Pandanwangi, meskipun tidak terucapkan, dan Samekta pun dapat menangkap pertanyaan itu. Katanya, marilah nger, kita maju beberapa langkah lagi. Kita menunggu, apa yang akan terjadi kemudian. Paman tidak menyiapkan sesuatu untuk menyongsong perubahan tata gelar lawan. Tentu nger, aku akan berbuat sesuatu. Petik 2 Tiba-tiba terdengarlah suara suitan pendek dari mulut Samekta, tetapi kemudian berubah seperti suara derik angkup kering. Berturut-turut menusuk sepinya malam. Meskipun suara itu tidak terlampau keras, tetapi cukup dapat didengar oleh pemimpin-pemimpin kelompok pasukannya. Sekejap kemudian, para pemimpin kelompok itu telah berkumpul. Dan dengan singkat Samekta memberitahukan, bahwa pasukan lawan telah menggeser arah dan pergi ke Pategalan di sebelah. Oh, pemimpin pengawal yang tertua di antara mereka bertanya, lalu apakah yang harus kita lakukan? Petik 2 Kita bersiap. Kita akan segera menyusul mereka. Bagaimana dengan sayap kiri dari pasukan ini? Pada saatnya kita panggil pemimpinnya dengan isyarat. Kemudian mereka harus bergeser dan menempati tempat ini. Kita akan pergi ke Pategalan di sebelah. Apakah sayap itu tidak akan ikut dalam pertempuran nanti? Petik 2 Kita melihat perkembangan. Kalau kita tidak segera dapat mengatasi lawan kita, maka sayap itu kita bawa masuk ke dalam peperangan. Apakah kita tidak akan menyusun gelar? Petik 2 Kita lihat keadaan lawan. Tetapi bahwa mereka terperosok ke Pategalan itu dalam keadaannya, maka rasa-rasanya kita tidak akan menyusun gelar. Kita akan terlibat dalam perang berubuh seperti yang sudah kita duga sebelumnya. Petik 2 Lalu apakah yang akan kita lakukan dahulu? Bersiap bersama pasukan masing-masing. Aku akan memberikan perintah kepada kalian, apabila datang saatnya kalian harus pergi ke Pategalan itu. Petik 2 Para pemimpin kelompok itu pun segera kembali ke dalam kelompok masing-masing. Tetapi sejenak kemudian, para pengawal sudah tidak lagi bersembunyi dan berlindung di balik pagar-pagar batu. Mereka kini bahkan telah meloncat kembali ke lorong padukuhan itu. Aku tidak mengerti paman, gumam pandan wangi. Ini adalah pengalaman Angger yang pertama berada di medan. Angger harus mencoba menyesuaikan diri. Samekta berhenti sebentar, lalu, tetapi maafkan Angger, kalau aku kau anggap menyinggung perasaanmu. Maksudku agar kau tidak terperosok ke dalam keadaan yang tidak kau mengerti sebelumnya. Petik 2 Sekali lagi Samekta berhenti, ia menjadi ragu-ragu untuk meneruskannya. Namun akhirnya ia berkata juga, Angger pandan wangi. Aku mengharap bahwa, Angger mencoba menyesuaikan diri dengan peperangan yang bakal terjadi. Jangan langsung terjun ke dalam hiruk pikuk perang berubuh. Angger akan melihat hal-hal yang mungkin belum pernah terbayangkan. Betapapun tangkasnya kau, namun kau adalah seorang gadis. Seorang perempuan. Kau akan sangat terpengaruh oleh penglihatanmu dalam perang semacam itu. Orang akan mudah sekali kehilangan kepribadian karena pengaruh tentang senjata. Apalagi orang-orang yang datang itu adalah orang-orang liar yang tidak mengenal peradaban. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Ia mencoba mengerti keterangan Samekta. Sebenarnya lah bahwa ia agak tersinggung pula. Seolah-olah Samekta masih saja menganggapnya anak-anak yang perlu selalu dilindungi. Tetapi ia tidak membiarkan perasaan itu berbicara. Karena itu maka ia pun bertanya, apakah maksud paman Samekta dengan kehilangan kepribadian itu? Oh, Angger, jawab Samekta. Mungkin kau pernah melihat darah mengalir dari luka. Mungkin kau bahkan pernah mengalami bertempur melawan enam orang laki-laki liar serupa itu. Tetapi kau belum pernah berada dalam perang berubuh. Orang-orang yang terlibat di dalamnya akan kehilangan otaknya. Yang berkuasa di dalam arena yang demikian adalah ujung senjata. Lebih dari itu, setiap orang akan berusaha melepaskan kemarahan, dendam dan kebencian, sehingga tingkah lakunya jauh melampaui tingkah laku binatang yang paling buas sekalipun. Petik 2. Dada pandan wangi berdesir. Kini ia mengerti maksud Samekta. Tetapi ia sudah bertekad untuk mengenal bentuk peperangan dari dekat. Ia ingin mendapat pengalaman, apalagi apabila benar-benar ayahnya menganggap, bahwa ia sudah sepantasnya untuk mengganti kedudukan ayahnya itu. Kalau ia gagal pada pengenalannya atas bentuk peperangan yang pertama kali dan menjadi korban karenanya, maka itu adalah akibat yang wajar dari peperangan. Karena itu maka katanya, Terima kasih paman. Aku akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Tetapi aku akan tetap berada dalam pasukan ini. Samekta menarik nafas. Tetapi sebelum ia menjawab, ia mengangkat kepalanya. Lamat-lamat ia mendengar suara isyarat. Panah sendaren. Kita harus bersiap, desisnya. Sekali lagi terdengar suara suitan dari mulut Samekta, kemudian berubah menjadi derik angkup kering. Dan sekali lagi para pemimpin kelompok berloncatan mendekatinya. Siapkan pasukan. Kita akan pergi ke Pategalan. Sekali lagi pandan wangi melihat para pemimpin kelompok itu seolah-olah lenyap di telan gelap malam. Namun sekejap kemudian pasukan di padukuhan itu telah siap untuk menyergap lawannya. Kelompok demi kelompok. Sama sekali tidak tersusun dalam gelar yang sempurna. Pandan wangi terkejut ketika tiba-tiba ia mendengar sorak bergeletar di Pategalan sebelah. Sehingga dengan serta merta ia bertanya, siapakah yang bersorak itu paman. Petik 2. Kedua pasukan itu telah bertemu. Pandan wangi mengerutkan keningnya. Ia masih belum mengerti pasukan siapakah yang sudah bertemu itu. Karena itu dipandanginya Samekta dengan dahi yang berkerut-merut. Sementara itu, pedasura pun terkejut bukan buatan. Tanpa disangka-sangkanya, ketika ia merasa bahwa di hadapannya bersembunyi pasukan menoreh, ia mencoba untuk menariknya keluar dengan caranya. Tetapi ternyata bahwa di dalam Pategalan itu pun dijumpainya pasukan menoreh yang telah siap menunggunya. Sorak yang meledak itu membuatnya sekejap menjadi bingung. Tetapi pengalamannya segera menempatkannya ke dalam keadaan yang mantap. Dengan lantangnya ia berteriak, tarik mereka keluar. Orang-orangnya yang telah terjebak itu, segera bergeser surut. Mereka berusaha untuk bertempur di luar Pategalan yang dibayangi oleh dedaunan dan pohon-pohon buah-buahan yang rimbun. Ternyata orang-orang pedasura adalah orang-orang yang memang cukup liar, namun cukup mempunyai pengalaman di dalam keliarannya. Segera mereka berkelahi dengan buasnya, sambil bergeser setapak demi setapak. Mereka pun berteriak-teriak tidak menentu, jauh lebih keras dari suara orang-orang menoreh yang mengejutkan mereka untuk pertama kali. Perkelahian yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang kisruh. Bukan sekedar perang berubuh, tetapi benar-benar campur seperti debu dalam putaran angin pusaran. Di padesan sebelah Samekta telah menyiapkan pasukannya. Dengan isyarat pemimpin pasukan di sayap kiri telah datang kepadanya. Samekta segera memberinya beberapa pesan, dan memerintahkan pasukan di sayap kiri itu segera berada di tempat induk pasukan yang akan segera bergeser ke sayap kanan. Kalau keadaan memaksa, kalian akan mendapat isyarat untuk bertempur di sayap itu pula. Iya, jawab pemimpin sayap kiri itu, kami akan selalu bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Petik 2, Samekta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian berkata kepada setiap pemimpin kelompok, kita berangkat. Kelompok demi kelompok, kita akan menghadapi perang berubuh yang tidak beraturan sama sekali. Lalu kepada pandan wangi ia berkata, pertimbangkan kata-kataku, Ger, terima kasih paman, tetapi aku ingin melihat, apa yang terjadi itu. Samekta menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat ia berkata pula, kalau kau berkeras hatingger, maka aku hanya dapat berpesan, berhati-hatilah. Berhati-hati sekali. Terima kasih, paman. Petik 2, Samekta pun kemudian bersiap dengan segenap pasukannya. Pemimpin pasukan sayap kiri telah pergi mengambil pasukannya. Sejenak kemudian, maka iring-iringan pasukan itu telah berada di tengah-tengah bulak pendek, menyeberang kepadukuhan itu. Pasukan itu telah datang. Marilah kita berangkat, desis Samekta yang kemudian memberikan perintah kepada pemimpin-pemimpin kelompoknya untuk segera melibatkan diri ke dalam perang yang ribut itu. Sejenak kemudian maka mengalirlah pasukan Samekta itu, keluar dari padukuhan tempat mereka berlindung. Di antara mereka terdapat pandan wangi yang berdebar-debar, tetapi ia sama sekali tidak ragu-ragu. Ia memang sudah bertekad bulat untuk pergi berperang. Namun di sepanjang jalan ia masih mencoba mengerti, apakah yang sedang terjadi. Ternyata bahwa pasukan Samekta itu dibagi menjadi tiga kelompok besar. Paman Samekta tidak pernah mengatakannya dengan pasti, desisnya, yang kini bertempur itu adalah sayap kanan pasukan Paman Samekta. Tetapi angan-angan pandan wangi itu segera terputus, ketika ia melihat seseorang berlari-lari menyongsong pasukan yang sedang bergerak itu. Siapakah orang itu Paman? Samekta menggeleng, aku tidak tahu. Aku kira seorang penghubung. Ternyata dugaan Samekta itu benar. Orang itu adalah seorang penghubung. Belum lagi orang itu berkata sesuatu. Samekta telah lebih dahulu bertanya, kenapa kalian bertempur di luar pategalan? Pasukan lawan memancing kami keluar. Petik dua, dan kalian mengejar mereka keluar seperti yang mereka kehendaki. Mereka mendesak kami keluar. Hei, Samekta mengerutkan keningnya. Mereka terlalu kuat buat sayap kanan. Mereka masuk dalam-dalam. Kami memang menjebaknya. Dengan serta merta kami menyerang mereka. Tetapi mereka mampu mendesak kami. Karena itu kami segera memerlukan bantuan. Petik dua, iya, aku sudah mendengar isyarat kalian dengan panah sendaren. Tetapi aku dikirim untuk langsung memberitahukan, bahwa yang memimpin pasukan lawan adalah seorang yang bernama Pedasura. Petik dua, hei, Samekta terperanjat. Ia sudah pernah mendengar nama itu. Dan ia menyadari kini, dengan siapa ia harus berhadapan. Bagus, desisnya. Terasa dadanya menjadi sesak oleh kemarahan yang meluap-luap. Tetapi ia tidak dapat menutup kenyataan, bahwa Pedasura bukanlah lawannya untuk bertempur seorang lawan seorang. Namun Samekta adalah seorang pengawal yang cukup berpengalaman pula. Segera disusunnya satu kelompok kecil dari orang-orang yang dipilihnya, untuk bersama-sama dengan dirinya sendiri menghadapi Ki Pedasura. Tanpa cara yang demikian, ia tidak akan dapat berhasil. Kepada orang-orangnya ia berpesan berantai, jangan menghadapi lawan seorang lawan seorang. Bentuklah kelompok-kelompok kecil yang tidak terpisahkan oleh perang yang betapapun kisruhnya. Meskipun kita tidak dapat mengimbangi mereka seorang lawan seorang, tetapi jumlah kita jauh lebih banyak. Lalu kepada pandan wangi ia berkata, Kau sudah mendengar nger, siapa yang berada di pasukan lawan. Kau harus berada di dalam kelompokku, untuk bersama-sama melawan Ki Pedasura. Kali ini pandan wangi tidak membantah. Ia menyadari, bahwa Samekta mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripadanya. Karena itu, maka sambil menganggukkan kepalanya ia berkata, Baik paman, aku akan berada di kelompok itu. Samekta menarik nafas panjang. Ternyata pandan wangi tidak terlampau membiarkan perasaannya melambung tanpa batas. Dengan demikian ia akan dapat langsung mengawasi gadis itu, dan sekaligus pandan wangi akan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan oleh Ki Pedasura. Kepada beberapa orang prajurit yang dipilihnya, Samekta berpesan untuk melindungi kelompok kecil yang nanti akan bertempur melawan Ki Pedasura, supaya tidak terganggu oleh orang-orang yang telah dipersiapkan pula oleh pemimpin pasukan lawan yang garang itu. Dari penghubung yang datang kepadanya, Samekta sama sekali tidak mendapat keterangan tentang Sidanti dan Argajaya. Mereka masih belum terlihat berada di pasukan yang sedang bertempur itu, sehingga dengan demikian, maka kedua orang itu telah menimbulkan persoalan di hati Samekta. Pandan wangi yang belum terlampau banyak memiliki pengalaman dan pengetahuan perang pun bertanya di dalam hatinya, kenapa kakang Sidanti dan paman Argajaya tidak berada di dalam pasukan itu. Berbagai dugaan tumbuh di dalam hati gadis menore itu. Bahkan ia sampai pada suatu kesimpulan, pasti ada kekuatan lain yang dipimpin oleh kakang Sidanti. Bahkan mungkin masih ada yang lain pula yang dipimpin oleh paman Argajaya. Tetapi Pandan wangi tidak menyatakan pikirannya itu. Ia menganggap bahwa Samekta pasti telah mempunyai perhitungan-perhitungan yang cukup baik. Dan anggapannya itu pun ternyata kemudian ketika Samekta memanggil seorang penghubung datang kepadanya. Pemimpin pasukan menore itu ternyata menjadi gelisah pula, karena Sidanti dan Argajaya tidak ada di dalam peperangan itu. Katanya kepada penghubungnya, kau segera kembali ke pasukan sayap kiri. Menurut pengamatan penghubung dari sayap kanan, belum seorang pun yang melihat Sidanti dan Argajaya berada di dalam pasukan mereka. Pasukan itu dipimpin oleh Kipedasura. Dengan demikian mereka harus lebih berhati-hati. Penghubung itu menganggupkan kepalanya. Bawalah seorang kawan dari sayap kiri, berkata Samekta selanjutnya. Hubungi pasukan cadangan di Banjar, supaya mereka mendengar hal ini pula. Kemudian sampaikan pula kepada Urahasta. Berita ini harus sampai pula kepada setiap gardu peronda dimanapun juga. Pergilah segera. Berkuda. Bawalah tanda-tanda sandi apabila diperlukan di sepanjang perjalananmu. Panah api atau panah sendaren. Baik. Sahut penghubung itu, yang dengan segera meloncat berlari melakukan tugasnya. Ia harus mengambil kuda di Padesan yang baru saja ditinggalkan dan seorang kawan. Samekta pun kemudian melanjutkan langkahnya, dengan tergesa-gesa menuju ke Pategalan. Di sepanjang bulak yang tidak terlampau panjang itu ia sempat membentuk beberapa kelompok-kelompok lain. Seandainya si danti ada di dalam pasukan lawan, apalagi bersama Arga Jaya pula, maka mereka pun tidak akan dapat dilawan oleh siapapun juga dalam perang seorang lawan seorang. Karena itu, mereka harus dihadapi oleh kelompok-kelompok terpilih. Sejenak kemudian, mereka telah dapat melihat hiruk pikuk pertempuran di luar pagar Pategalan. Terdengar teriakan yang melengking-lengking di antara dentang senjata, disahut oleh umpatan-umpatan kasar dan gemeretak gigi. Ternyata orang-orang yang tidak banyak dikenal di Menore itu berkelahi dengan kasarnya. Mereka berbuat apa saja tanpa kendali, sehingga kadang-kadang menggoncangkan hati para pengawal tanah perdikan Menore. Namun anak-anak Menore itu telah dibekali tekat di dalam dadanya, bahwa mereka bertempur untuk tanah kelahiran mereka. Tanah yang selama ini telah memberinya tempat untuk membangun suatu beberayan yang rukun dan damai. Tanah yang telah disadapnya setiap saat untuk makan dan minumnya. Dorongan itulah yang membuat mereka tabah menghadapi keliaran orang-orang yang datang untuk membuat tanah perdikan ini menjadi semakin parah. Namun orang-orang yang berkelahi dengan buasnya itu mempunyai beberapa kelebihan. Pengalaman mereka mempergunakan senjata, kebiasaan mereka berbuat kasar dan sewenang-wenang, bahkan tangan-tangan mereka yang telah terlampau sering dibasahi oleh darah, menempatkan mereka pada kesempatan yang lebih baik dari lawan-lawan mereka. Para pengawal tanah perdikan Menore, betapapun juga dilandasi oleh tekat yang bulat, namun kadang-kadang mereka masih juga ragu-ragu untuk menghunjamkan pedang mereka terlampau dalam ketubuh lawan seandainya mereka mendapat kesempatan. Tetapi saat-saat yang demikian itu ternyata telah menutup setiap kemungkinan berikutnya baginya. Sebab orang-orang di pasukan lawan itu akan mempergunakan segala kesempatan yang mereka peroleh. Tepat pada saatnya, samekta dan pasukannya berhasil menolong keadaan. Kelompok demi kelompok pasukan pengawal Menore dari induk pasukan itu melanda perkelahian yang sedang berlangsung, seperti arus banjir yang melanda tanggul. Kelompok demi kelompok mereka langsung melibatkan diri dalam perkelahian yang hirup pikuk. Perang berubuh, sehingga tidak ada batas lagi antara kawan dan lawan. Mereka harus mengenal setiap kawan-kawan mereka dari bentuk, pakaian dan jenis senjata yang dipergunakan. Seperti pesan samekta, maka para pengawal dari Menore telah mencoba untuk berkelahi dalam kelompok kecil yang terdiri dari tiga atau empat orang tanpa terpisahkan. Apabila keadaan memaksa, maka setidak-tidaknya mereka bertempur berpasangan. Dua-dua, tidak sukar bagi samekta untuk segera dapat menemukan kipedasura. Orang itu ternyata telah menimbulkan terlampau banyak korban. Senjatanya, sepasang bindi yang panjang telah melumpuhkan korban-korban di pihak para pengawal tanah perdikan Menoreh. Sepasang senjata itu berputaran seperti sepasang baling-baling, kemudian terayun-ayun mendatar, dan menyambar-nyambar seperti burung Garuda. Itulah setan itu, desis samekta, kita harus menghentikannya. Semakin lama ia akan menjadi semakin gila. Bau darah akan membuatnya semakin buas. Lalu kepada Pandanwangi ia berkata, Hati-hatilah, Ger. Perang berubu adalah jenis perang yang paling tidak menyenangkan. Petik 2 Pandanwangi menganggupkan kepalanya. Ia sudah menggenggam sepasang pedangnya. Namun ternyata bahwa pengenalannya yang pertama atas peperangan telah membuat hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi Pandanwangi sama sekali tidak ingin surut. Ia benar-benar ingin melihat dan menghayati perang. Apalagi kali ini, pada saat tanah perdikannya terancam. Namun sebenarnya lah, bahwa bukan tiba-tiba saja Pandanwangi ingin melibatkan dirinya di dalam peperangan. Peperangan ini adalah penyaluran yang dapat diketemukannya untuk melepaskan masalah-masalah yang telah membuat dadanya semakin pepat. Persoalan yang sedikit demi sedikit tertimbun di hatinya. Sejak ia melihat kakaknya pulang dengan tabiat yang aneh. Sejak ia berkelahi dengan Sidanti di halaman rumah Kisentol. Kemudian sifat-sifat Sidanti yang sangat berubah dari sifat-sifatnya yang pernah dikenalnya dahulu. Pertentangan pendapat antara ayahnya dan Kitamba Kodi, kemudian memuncak pada saat ia mendengar cerita ayahnya tentang Sidanti, tentang ibunya dan tentang persoalan mereka. Sejak saat itulah terasa di dalam dada Pandanwangi melonjak-lonjak suatu perasaan yang tidak dapat dimengertinya. Ancaman terhadap tanah perdikan ini telah membuatnya menjadi seorang yang seakan-akan menyimpan dendam di dalam dirinya. Meskipun ia masih mencoba menemui kakaknya dan berbicara dalam suasana yang baik, tetapi telah menyala api di dalam dirinya, yang setiap saat dapat meledak dan membakar seluruh hati dan jantungnya. Itulah sebabnya, maka peperangan kali ini telah sangat menarik perhatiannya. Seolah-olah ia menemukan tempat untuk menyalurkan dendam dan kebenciannya. Dendam dan kebencian yang selama ini berkembang di dalam dirinya, meskipun ia tidak akan dapat menyebutkannya kepada siapa ia mendendam dan siapakah yang telah dibencinya. Namun selama ini ia mencoba mencari sasaran yang paling mungkin untuk melepaskan dendam dan kebencian itu. Orang yang paling mungkin disangkutkannya sebagai sumber bencana itu adalah Kitambakwadi. Dan Pandanwangi mencoba memusatkan segenap kebencian dan dendamnya kepada Kitambakwadi. Tetapi Kitambakwadi kini sedang berkelahi dengan ayahnya. Yang ada di peperangan ini adalah orang-orang Kitambakwadi. Kepadanya lah dendam harus ditumpahkan. Tetapi ketika ia telah berada di tengah-tengah perang berubuh yang liar dan buas itu, terasa betapa asingnya dunia yang ada di sekitarnya. Ia sama sekali tidak membayangkan sebelumnya, bahwa di dalam peperangan jiwa seseorang benar-benar tidak berharga. Ia mendengar orang yang berteriak-teriak dengan umpatan-umpatan kasar, kemudian pekik orang kesakitan. Yang lain mengerang dan yang lain lagi mengadu di sela-sela terkaman-terkaman senjata yang saling berbenturan. Ia melihat dunia yang jauh berlawanan dengan dunianya sendiri. Ia setiap kali melihat seorang ibu mendukung bayinya. Setiap nyamuk yang menggigit bayi itu selalu diusirnya. Setiap goresan kuku-kukunya sendiri yang memerah pada kulitnya, selalu dilumurinya dengan minyak. Apabila bayi itu merasa badannya kurang sehat dan menangis, merengek-rengek, betapa ibunya menjadi bingung setiap malam sampai sehat kembali. Tetapi di peperangan ini, ia melihat jiwa yang sama sekali tidak dihargai lagi. Dada yang sobek oleh luka ujung senjata. Darah merah yang mengalir membasahi tanah. Tangan yang patah dan lengan yang lemah terkulai tidak berdaya lagi. Dua dunia yang jauh berlawanan, desisnya di dalam hati. Di dunia yang satu, setiap gangguan pada sesamanya, selalu mendapat pertolongan sejauh-jauh dapat dilakukan. Betapa orang berusaha menyelamatkan setiap jiwa yang terancam. Oleh sakit maupun kecelakaan. Betapa orang berusaha menyambung jalan atas kemungkinan, umur yang dijama oleh maut. Tetapi di dunia yang sekarang diinjaknya, maka setiap orang berusaha melenyapkan jiwa sesama. Bunuh-membunuh dengan penuh nafsu dan kebanggaan. Semakin banyak jiwa yang dijemput oleh maut, maka semakin riuhlah sorak-sorai orang-orang yang masih dapat bertahan dari dekapan kematian. Dan orang-orang yang masih hidup itu justru berusaha dengan sepenuh kemampuannya, memperbanyak kematian-kematian berikutnya. Tetapi ia sudah berada di dunia itu. Pandan wangi tersedar dari angan-angannya, ketika ia melihat Samekta sudah mulai memutar pedangnya. Beberapa orang di sekitarnya pun telah siap untuk bertempur. Sebuah kelompok kecil berhadapan dengan seorang yang telah mendengungkan namanya dengan nada yang hitam di dalam hiruk pikuk perang berubuh. Kaukah pemimpin orang-orang menore itu? Terdengar suara kipeda surai yang parau datar. Ya, sahut Samekta pendek. Tetapi pedangnya langsung menyerang lambung lawannya. Bertubi-tubi dan sekejap kemudian setiap pedang di dalam kelompok itu pun segera bergetar dan menyambar. Hanya sepasang pedang pandan wangi sajalah yang masih bersilang di depan dadanya. Kenapa kau bawa pererapuan itu kemari? Getar suara pedasura. Ternyata pertanyaan itu telah menggetarkan dada pandan wangi. Sejenak kemudian terungkaplah kembali segala macam kebenciannya terhadap orang-orang yang tidak dikenal itu. Enam orang pernah berusaha untuk menangkapnya dengan maksud yang paling keji yang dapat dilakukan oleh manusia. Kemudian dendam dan kebenciannya kepada Kitambakwadi yang telah merusak tanah perdikan, dan lebih-lebih lagi keluarganya. Ia telah memercikkan noda yang tidak terhapus pada nama ibunya. Tetapi ibunya sendiri telah membantu menggoreskan noda itu pula. Meskipun demikian, pandan wangi masih tetap ragu-ragu. Apakah benar ia telah digerakkan oleh dendam dan kebencian untuk memasuki dunia yang hitam kelam ini? Tidak. Tiba-tiba pandan wangi menggeram di dalam hatinya, bukan dendam dan kebencian. Seandainya hatiku hanya diwarnai oleh dendam dan kebencian aku dapat mengambil jalan lain. Aku akan melepaskan dendam itu dengan cara yang lain. Tetapi aku kini dibebani oleh tanggung jawabku atas tanah perdikan ini. Kecintaanku atas tanah ini, atas keluargaku dan atas rakyat menoreh telah memaksa aku untuk masuk ke dalam daerah yang kelam ini. Petik 2. Pandan wangi terkejut ketika seorang pengawal telah mendorongnya ke samping. Ketika ia menyadari keadaannya, maka hatinya terasa berdesir. Seluruh pengawal yang ada di tempat itu telah terlibat di dalam peperangan. Beberapa orang terpaksa berada di sekitarnya untuk mencoba melindunginya. Kini pandan wangi merasa bahwa dirinya tidak boleh tenggelam dalam angan-angannya saja di tengah-tengah peperangan yang kisru itu. Dengan demikian ia benar-benar menjadi beban orang lain yang harus mengawasi dan melindunginya. Apalagi ketika ia melihat, betapa pedasura sudah sampai pada puncak kemampuannya. Terdengar gadis itu menggeram. Ia berpaling ketika ia mendengar seseorang terpekik di sampingnya. Matanya menjadi terbelalak ketika ia melihat pengawal yang mendorongnya dari ujung senjata lawan itu memegangi lambungnya yang terluka. Darah yang menitik dari luka itu seolah-olah titik-titik minyak yang menyiram dadanya yang membara. Kalau semula ia menjadi ngeri melihat darah dan luka, serta melihat kekasaran dan keliaran lawannya, maka kini tiba-tiba ia merasa wajib bahwa ia harus menghentikan semuanya. Peristiwa-peristiwa yang membuat dadanya berdebar-debar telah mendorongnya untuk segera berbuat sesuatu. Pandan wangi itu menggeretakkan giginya. Selangkah ia maju mendekat pedasura kini sedang bertempur melawan beberapa orang yang mengelilingnya. Beberapa orang pengawal terpilih. Namun meskipun demikian, para pengawal itu seolah-olah tidak dapat berbuat terlampau banyak. Mereka hanya dapat menyerang berganti-ganti dari jurusan yang berbeda-beda. Terus-menerus untuk berusaha agar pedasura tidak dapat berbuat terlampau banyak. Tetapi pedasura bukan kanak-kanak. Segera ia memekik tinggi sambil memutar kedua senjatanya. Seperti prahara ia maju langsung menyerang orang yang memegang pimpinan pada pasukan pengawal tanah perdikan menoreh. Samekta terkejut melihat serangan yang langsung melibatnya itu. Seakan-akan ia tidak mendapat kesempatan untuk menghindar. Orang-orang lain di dalam kelompok itu pun serasa telah kehilangan kesempatan untuk mengimbangi gerak yang terlampau cepat. Pedasura seolah-olah sudah tidak menghiraukan orang-orang lain kecuali Samekta. Beberapa orang masih mencoba menahannya dan menyerangnya dari arah yang lain. Tetapi gerak pedasura dalam kesempatan ini ternyata terlampau cepat. Samekta yang langsung mendapat serangan itu sudah tentu tidak akan membiarkan dirinya binasa. Sejauh-jauh dapat dilakukan ia harus memberikan perlawanan atau menghindar. Karena itu, ketika serangan itu meluncur dengan cepatnya, maka ia pun segera mencoba mengambil jarak dengan meloncat ke samping. Tetapi senjata pedasura seolah-olah mempunyai mata. Serangan itu pun dengan cepatnya berkisar dan mengejarnya. Sehingga dengan demikian, maka Samekta benar-benar tidak dapat lagi menghindarinya. Kini diayunkannya pedangnya, untuk mendapatkan kekuatan membentur serangan lawan itu. Sejenak kemudian, terjadilah sebuah benturan yang dahsyat. Senjata di tangan kiri kipedasura yang diayunkannya ke pundak lawannya ternyata tertahan oleh pedang Samekta. Meskipun kipedasura tidak menumpahkan kekuatannya pada tangan kirinya, namun kekuatan ayunan senjatanya itu telah membuat tangan Samekta menjadi pedih. Senjata di dalam genggamannya hampir saja terlepas dan terlempar. Hanya dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada padanya, pedangnya masih tetap berada di genggaman. Namun dengan demikian, ia terdorong beberapa langkah surut. Kesimbangannya pun hampir-hampir tidak dapat dipertahankannya, sehingga ia terhuyung-huyung beberapa saat. Tetapi begitu ia berhasil tegak berdiri di atas kedua kakinya, dadanya berdesir dengan dahsyatnya. Sebuah bayangan meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dua buah senjata di kedua tangannya terayun-ayun mengarah ke tubuhnya. Dalam sekejap, Samekta segera dapat mengenal, orang itu adalah pedasura yang kali ini benar-benar tidak mau melepaskannya. Kipedasura agaknya telah mengabaikan beberapa orang di sekitarnya, dan memusatkan serangan-serangannya kepada pemimpin pasukan pengawal menoreh. Agaknya orang itu mempunyai perhitungan tersendiri. Ia menyadari, bahwa kekuatan lawannya agak lebih besar dari kekuatan pasukannya. Jumlahnya pun berselisih agak besar, sehingga kipedasura harus mendapat cara yang secepat-cepatnya, mempengaruhi tenaga perlawanan pasukan pengawal menoreh. Kalau ia dapat membunuh Samekta, maka keberanian dan tekad para pengawal itu pasti segera akan surut. Karena itulah, maka serangannya kali ini benar telah diwarnai oleh bayangan maut yang hampir mencengkamnya. Sejenak Samekta menjadi bingung, tetapi naluri keprajuritannya telah menggerakkan tangannya untuk menangkis serangan itu. Loncatan pedasura yang secepat tatit itu agaknya telah meyakinkannya, bahwa kali ini Samekta tidak akan dapat menghindar lagi. Kalau serangan ini tidak langsung dapat membunuhnya, maka serangan berikutnya lah yang pasti akan merobek dadanya. Ternyata perhitungan pedasura itu benar-benar tepat. Samekta sudah tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan serangan yang datang bertubi-tubi seperti gelombang yang berurutan menghantam tebing. Sekali lagi terjadi benturan antara kedua jenis senjata. Senjata pedasura yang diayunkannya dengan tangan kiri untuk kedua kalinya telah membentur senjata Samekta. Dan ternyata kali ini Samekta sudah tidak mampu lagi bertahan. Tangannya terasa seperti tersayat dan pedangnya pun terlepas dari genggaman. Melihat pedang lawannya terlepas, pedasura tertawa. Ia masih harus menangkis satu-dua serangan dari orang-orang yang berada di dalam kelompok Samekta. Tetapi serangan-serangan itu sama sekali tidak berarti. Yang dihadapinya sekarang adalah Samekta yang telah siap menanti maut. Dengan mata yang buas, pedasura mengangkat senjata di tangan kanannya. Sesaat terdengar suara tertawanya yang mengerikan, seperti suara iblis dari dalam lubang kubur. Samekta sendiri kini sama sekali sudah tidak berdaya untuk berbuat apapun. Yang dapat dilakukan hanyalah meloncat menghindar. Tetapi itu tidak akan banyak berguna lagi. Karena itu, maka hidup matinya kini sangat tergantung kepada orang-orang di dalam kelompoknya. Tetapi pedasura mampu memunahkan setiap serangan dengan tangan kirinya, atau bergeser setapak-setapak surut, dan kemudian maju lagi. Samekta yang sudah tidak bersenjata itu kini sama sekali telah kehilangan kesempatan. Meskipun ia masih mencoba untuk melihat seseorang yang mungkin dapat memberinya senjata, tetapi ia sudah tidak mempunyai waktu lagi. Kipedasura kemudian telah membuat perhitungan selanjutnya. Yang pertama-tama setelah Samekta mati, adalah meneriakan kemenangan itu untuk mempengaruhi setiap ketahanan di dalam diri setiap pengawal tanah perdikan menoreh yang berada di dalam peperangan itu. Tetapi tanpa disangka-sangka, Kipedasura itu terkejut. Ternyata senjatanya telah membentur suatu kekuatan yang tidak diduganya. Ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas serangan yang tiba-tiba datang dari arah samping. Seperti serangan-serangan yang lain, digerakkannya tangan kirinya untuk menangkis serangan itu sambil berkisar, sebelum ia mengayunkan tangan kanannya, dan mematahkan leher Samekta yang berdiri tegak seperti patung. Namun ternyata benturan yang terjadi telah menggetarkan dadanya. Karena Kipedasura sama sekali tidak menyangka, maka senjatanya lah yang hampir-hampir terlepas dari tangannya. Terdengar pemimpin dari pasukan yang liar itu menggeram. Ia terpaksa meloncat beberapa langkah surut. Namun agaknya serangan yang datang kali ini, jauh berbeda dengan serangan-serangan yang terdahulu. Sepasang pedang seakan-akan memburunya, dan dengan kecepatan yang luar biasa kedua ujung pedang itu mematuknya dari arah yang berbeda. Setan betina, Kipedasura berteriak, ternyata kau mampu juga berkelahi, he. Petik 2 Orang yang memegang sepasang pedang itu adalah pandan wangi. Pada saat terakhir, ia menggeretakkan giginya dan langsung meloncat menyerang Kipedasura, ketika Samekta benar-benar telah terancam bahaya maut. Ia dengan susah payah telan berhasil menyingkirkan keragu-raguannya, karena ia yakin bahwa ia harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu untuk tanah ini dan untuk rakyat yang berada di dalam lingkungannya. Itulah sebabnya, maka sambil menggeretakkan giginya, pandan wangi telah meluncurkan serangan-serangan yang sangat berbahaya bagi lawannya. Meskipun lawannya itu adalah Kipedasura, ternyata Kipedasura harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghindari serangan-serangan pandan wangi yang mengalir seperti banjir bandang. Bertubi-tubi, sekali-sekali terjadi benturan-benturan antara dua pasang senjata. Tetapi karena Kipedasura sama sekali tidak bersiap untuk melawan serangan-serangan yang demikian, maka beberapa kali ia terpaksa jauh-jauh menghindar untuk mendapat kesempatan memperbaiki keadaannya. Tetapi setiap kali pandan wangi telah berada di hadapannya sambil menjulurkan kedua ujung pedangnya. Berganti-ganti, tetapi kadang-kadang bersama-sama, sehingga sepasang pedang itu seolah-olah telah berubah menjadi puluhan ujung pedang yang digerakkan oleh puluhan tangan dari penari-penari yang menarikan sebuah tarian maut. Tetapi Kipedasura bukan anak-anak yang baru pandai menghapus ingus di hidungnya. Ia adalah seorang yang telah menggetarkan lingkungannya dengan berbagai macam perbuatan dan tindakannya yang gegirisi. Ia adalah seorang yang telah mampu mencengkam lingkungannya dengan kelebihan-kelebihannya yang meyakinkan. Itulah sebabnya, betapapun sulitnya, akhirnya perlahan-lahan Kipedasura dapat menemukan keseimbangannya kembali. Perlahan-lahan ia dapat menempatkan dirinya, dalam perlawanan yang wajar terhadap lawannya yang kali ini ternyata jauh melampaui segala orang di dalam peperangan itu. Kini Kipedasura telah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Senjatanya telah mantap di dalam genggaman. Dan matanya tajamnya memandang lawannya dengan hampir tidak berkedip, bahkan dari sepasang mata yang buas itu seakan-akan memancar api yang mengjilat-jilat. Ternyata di Menore ada juga setan betina macam kau, geramnya. Pandan wangi tidak menyahut, tetapi ia menyadari sepenuhnya dengan siapa ia berhadapan. Karena itu, maka dipusatkannya perhatiannya kepada Kipedasura. Dipercayakannya dirinya kepada para pengawal yang selalu berusaha menahan serangan-serangan dalam hiruk-pikuk perang berubu itu, sehingga seolah-olah kedua orang yang berhadap-hadapan itu telah dipisahkan dari lingkungan perang yang semakin kisruh. Hem, Pedasura menggeram, sayang sekali, bahwa gadis secantik dan semuda kau sudah harus mati di peperangan. Mungkin kaulah yang bernama Pandan Wangi Putri Kepala Tanah Perdikan Menoreh yang gila itu. Aku pernah mendengar namamu dan kelebihan-kelebihan yang kau miliki. Pandan Wangi tidak menjawab, selangkah ia maju mendekati lawannya dengan penuh kewaspadaan. Kedua pedangnya kini bersilang di muka dadanya. Uh, Pedasura berdesah, bukan main. Kau memang seorang yang luar biasa. Kau mempunyai kepercayaan yang mantap kepada dirimu sendiri. Aku kira kau pun pernah mendengar namaku. Tetapi agaknya kau benar-benar tidak gentar. Pandan Wangi sama sekali tidak merasa perlu untuk menjawab. Karena itu ia hanya mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Kini jarak mereka menjadi semakin dekat, dan pandangan mata keduanya sama sekali tidak berkisar dari senjata lawan. Sementara itu, Samekta telah berhasil memperoleh senjatanya kembali. Meskipun tangannya masih terasa pedih, namun ia tidak akan dapat membiarkan perkelahian antara Pandan Wangi dan Pedasura itu berlangsung tanpa bantuan orang lain. Meskipun Pandan Wangi cukup mempunyai bekal dan kemampuan, namun Pedasura menyimpan pengalaman yang jauh lebih banyak dari gadis yang baru untuk pertama kalinya terjun di peperangan. Apalagi perang berubuh. Karena itu, maka ia pun segera mendekat bersama beberapa orang di dalam kelompoknya. Ha? berkata Ki Pedasura, lihat, kawanmu yang hampir menjadi bangke itu mendekat pula. Agaknya ia benar-benar ingin mati di peperangan ini. Tetapi Pandan Wangi sama sekali tidak berpaling. Bahkan setelah Samekta berada di sampingnya, ia mengerti benar bahwa Pedasura mampu bergerak secepat tatit. Pedasura mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ia melihat banyak kelebihan pada gadis itu. Keyakinan kepada diri sendiri, penuh kewaspadaan dan otak yang terang. Dengan demikian, maka dadanya telah diamuk oleh kecemasan. Kini ia tidak yakin bahwa ia akan dapat berbuat sekehendaknya atas lawan-lawannya. Kesempatan untuk membunuh Samekta seolah-olah telah lenyap, sedang ia menyadari, bahwa jumlah pasukan menoreh lebih banyak dan lebih kuat dari pasukannya. Namun demikian Pedasura masih mempunyai harapan. Sebentar lagi pasukan si Danti akan masuk ke induk padukuhan menoreh. Pada saat itulah, maka pasukan menoreh pasti akan dapat dipecahnya. Tetapi bagaimanakah seandainya si Danti sengaja memperpanjang waktu menunggu pasukan ini hancur? Pertanyaan itu timbul pula di dalam hatinya. Tetapi dijawabnya sendiri, tentu tidak. Tentu tidak. Ia masih memerlukan kami. Dan Kipedasura tidak dapat berangan-angan berkepanjangan. Pandanwangi melangkah semakin dekat dan pedangnya yang bersilang kini mulai bergetar. Betina ini benar-benar seperti iblis, desis Kipedasura di dalam hati. Dan ternyata bahwa sekejap kemudian Pandanwangi telah meloncat ke samping, menggerakkan pedangnya dan langsung menyerang dengan sengitnya. Bukan saja Kipedasura yang mengeram, tetapi Samekta pun mengeram pula oleh keheranan yang menyesak di dadanya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Pandanwangi yang luruh itu dapat berubah menjadi demikian garangnya. Samekta pun tidak mau melewatkan setiap kesempatan. Selagi ia mendapat kesempatan, maka ia pun mendekat pula dan menyerang bersama-sama dengan beberapa orang di dalam kelompok kecil itu. Baru kini Kipedasura merasa bahwa ia sebenarnya lagi berperang. Dengan lincahnya ia berloncatan sambil menggerakkan sepasang senjatanya. Tetapi kini dengan penuh kewaspadaan dan sepenuh kemampuannya, ia tidak lagi dapat bermain-main. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin lama semakin seru. Tidak hanya di dalam lingkaran yang memutariki Kipedasura, tetapi di seluruh daerah perang berubuh itu. Satu-satu korban jatuh di tanah, dan darah pun mengalir dan luka, memerahi tanah dan batu-batu padas. Rang kesakitan, dan pekik yang mengerikan membelah hirup pikuk dentang senjata. Pada saat yang demikian itulah, dua ekor kuda berlari berderap memecah kesepian malam di dalam padukuhan. Mereka singgah dari gardu ke gardu memberitahukan, bahwa si danti masih belum dijumpai di peperangan. Akhirnya orang itu sampai pula di rumah kepala tanah perdikan menoreh yang ditunggui oleh sepasukan kecil di bawah pimpinan Urahasta. Hem, Urahasta menggeram, bagaimana dengan pasukan cadangan di Banjar? Petik dua, pasukan itu telah aku beritahukan pula. Mereka mengumpulkan kuda sebanyak-banyaknya dapat mereka peroleh, supaya sebagian dari mereka dapat bergerak cepat kemanapun juga. Petik dua, bagus, dan apakah kau telah memberitahukan semua penjaga dan semua peronda? Hampir seluruhnya. Berita ini akan berkembang dengan secara beranting, bagi gardu-gardu di padukuhan-padukuhan yang agak jauh. Petik dua, Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia menjadi berdebar-debar. Kepergian pandan wangi ke medan peperangan telah membuat hatinya gelisah. Dan berita yang didengarnya itu pun telah menambah kegelisahan dan kecemasannya. Sekarang, kalian akan pergi kemana lagi? Aku akan meneruskan perjalanan ke gardu-gardu di sebelah timur. Syukurlah kalau berita beranting itu telah sampai, kalau belum maka mereka harus segera mendengarnya pula. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, hati-hatilah, musuh dapat berada di segala tempat. Sesaat kemudian derap kaki dua ekor kuda itu kembali memecah kesenyapan malam. Menyelusur jalan padukuhan, sehingga digardu-gardu di mulut lorong dan di sudut-sudut desa. Namun dengan serta-merta, kedua penunggang kuda itu menarik kekang kudanya ketika ia bertemu dengan seorang penunggang kuda yang datang dari arah yang berlawanan. Kuda itu berpacu seperti angin. Dalam kilatan cahaya bulan keduanya melihat bahwa orang itu membawa senjata terhunus di tangannya. Penghubung yang pasti membawa berita terlampau penting. Petik dua, iya, ternyata senjatanya telah berada di dalam genggaman. Kini keduanya menjadi semakin berhati-hati. Namun semakin dekat, mereka segera mengenal, bahwa penunggang kuda itu pun seorang pengawal dari menoreh. Penunggang kuda yang seorang itu, yang membawa senjata terhunus, telah melihat kedua orang yang berkuda pula di hadapannya. Karena itu maka segera diperlambatlah derap kudanya. Belum lagi mereka berpapasan, orang itu telah berkata keras-keras, pasukan yang besar datang dari arah timur. Kedua orang yang menunggunya terkejut, pasukan siapa? Petik dua, setan, hampir bersamaan keduanya mengeram. Langsung dipimpin oleh Sidanti dan Arga Jaya. Pasukan cadangan telah siap, tidak cukup. Pasukan itu terlampau kuat. Petik dua, lalu maksudmu, semua yang ada harus dikerahkan. Sebagian harus ditarik dari peperangan di medan sebelah barat. Keduanya mengerutkan keningnya. Kini penghubung yang bersenjata itu telah berhenti pula. Katanya, kembalilah, salah seorang dari kalian pergi kepada kisah Mekta. Yang seorang kepada Urahasta dan aku akan pergi ke Banjar, mengambil pasukan cadangan yang dapat segera digerakkan. Petik dua, mereka tidak terlampau banyak berbincang. Keadaan akan segera memuncak. Karena itu, maka ketiganya segera memacu kuda mereka berderap ke jurusan masing-masing. Mereka merasa betapa berat tugas pasukan pengawal kali ini, menghadapi kawan-kawan sendiri dan orang-orang liar yang tidak mereka kenal yang terjun di dalam perselisihan di antara keluarga. Urahasta yang mendengar tentang gerakan itu menggeretakkan giginya. Hampir saja ia lupa, bahwa ia bertugas untuk menjaga rumah kepala tanah perdikan itu seisinya. Dengan kemarahan yang meluap-luap ia menggeram, seandainya aku tidak terikat oleh tanggung jawab ini. Aku ingin tahu, apakah benar-benar si Danti telah melonjak terlampau jauh dari anak-anak muda sebayanya di tanah perdikan ini. Petik dua, tetapi kau tidak boleh meninggalkan halaman rumah ini, berkata seorang pengawal yang lain. Iya, dan aku kecewa karenanya. Tugasmu telah ditentukan, sahut penghubung yang memberitahukan gerakan si Danti itu kepadanya. Aku memberitahukan kepadamu, supaya kau berwaspada. Mungkin pasukannya dapat meresap sampai ke halaman ini. Setiap orang harus menyiapkan diri menghadapi kemungkinan. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, aku akan menyongsong setiap orang dari pasukan lawan di luar halaman. Tidak boleh setapak kaki pun yang mengotori halaman rumah Kiargapati. Petik dua, penghubung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, baiklah, aku kini pergi ke banjar. Tetapi kata-katanya terpotong ketika mereka yang berada di halaman itu mendengar derap kaki kuda. Bergemeretak di atas tanah berbatu-batu. Berurutan meluncur secepat loncatan tatit di langit. Mereka adalah bagian dari pasukan cadangan yang langsung menyongsong pasukan Sidanti. Menurut perhitungan mereka, pasukan itu pasti sudah berbenturan dengan para peronda yang telah menarik diri dari gardu-gardu mereka dan berkumpul untuk menahan arus pasukan Sidanti. Tetapi jumlah mereka terlampau sedikit, sehingga pengaruhnya pun tidak akan terlampau terasa pada pasukan lawan. Namun kedatangan para pengawal berkuda itu pasti akan segera mengganggu laju pasukan lawan itu. Mereka telah berangkat, desis Urahasta, dari mana mereka mendengar bahwa pasukan Sidanti maju di sebelah timur. Bersama aku seorang penghubung langsung pergi ke Banjar dan ke Medan di sebelah barat untuk memberitahukan kepada Paman Samekta. Seandainya Samekta mempunyai kelebihan kekuatan, maka kekuatan itu akan dialirkan ke Medan di sebelah timur. Urahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia mencoba melihat bayangan yang meluncur berurutan di hadapannya. Tetapi yang dilihatnya tinggallah orang yang paling belakang. Jumlah pengawal berkuda itu pun tidak terlampau banyak. Petik 2. Tetapi cukup untuk menahan pasukan Sidanti sampai pasukan cadangan yang lain datang. Pasukan cadangan itu pun tidak begitu banyak. Penghubung itu tidak menyahut. Menurut pendengarannya, pasukan Sidanti yang datang dari timur itu cukup kuat, sehingga untuk menahannya diperlukan pasukan yang kuat pula. Sejenak kemudian mereka melihat pasukan cadangan dari Banjar, dengan tergesa-gesa menuju ke timur, lewat jalan di alun-alun kecil di hadapan rumah kepala tanah Perdikan Menoreh. Bahkan mereka berlari-lari kecil berloncatan, seakan-akan tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan pasukan lawan. Ternyata pasukan Sidanti yang kuat sama sekali tidak menemukan perlawanan yang berarti. Para peronda di gardu-gardu dan para pengawal yang ditempatkan di padukuhan-padukuhan kecil tidak terlampau bodoh untuk membunuh diri dengan menahan arus gerakan lawan. Mereka segera menghindar, menarik diri dan mencoba berkumpul dalam kelompok yang lebih besar. Tetapi jumlah mereka masih terlampau sedikit untuk melakukan perlawanan, sehingga dengan demikian, mereka masih tetap mundur dan bergabung dengan lima atau sepuluh orang di setiap padukuhan-padukuhan kecil. Baru ketika jumlah mereka menjadi lebih banyak, mereka mencoba mengganggu pasukan lawan dengan panah-panah dari jarak yang agak jauh. Mereka menyerang pasukan lawan dari pedukuhan-pedukuhan di hadapan gerakan pasukan Sidanti, namun kemudian hilang di dalam kegelapan dan mencoba menghindar dari benturan terbuka. Setan, Sidanti menggeram, mereka licik seperti kancil. Mereka tidak berani berhadapan beradu dada. Arga Jaya tidak menjawab, tetapi ia mengagumi cara yang dipergunakan oleh para pengawal itu. Ia termasuk salah seorang yang menganjurkan cara itu untuk melawan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan sendiri. Dan cara itu kini dipergunakan untuk melawannya sendiri. Para peronda yang mengundurkan diri itu akhirnya mendengar derap kaki-kaki kuda semakin mendekat. Dengan serta-merta, kegembiraan melonjak di hati mereka. Mereka akan segera mendapatkan kawan yang cukup berarti untuk melawan pasukan Sidanti. Meskipun mereka tetap ragu-ragu, apakah usaha itu akan berhasil, karena pasukan Sidanti itu agak terlampau besar. Dengan tergesa-gesa mereka menahan para pengawal berkuda itu, supaya mereka tidak langsung terjun ke dalam jebakan lawan. Dengan berapa petunjuk dari para peronda itu, akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka akan mempergunakan cara yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setiap kali menunggu pasukan lawan mendekati padukuhan, kemudian menyerang mereka dengan senjata-senjata jarak jauh. Kini, mereka menambah cara penyerangan dengan para pengawal berkuda. Pada saat mereka sibuk menangkis serangan-serangan senjata jarak jauh, maka para pengawal berkuda itu harus menyerang mereka dengan tiba-tiba, tetapi kemudian menghilang lagi, untuk muncul pula di saat yang lain. Demikianlah, maka mereka mencoba mempergunakan cara itu. Pertama kali, ketika Sidanti mendengar ringkik kuda, ia terkejut. Beberapa orang berkuda tiba-tiba saja meloncat dari dalam bayangan pepohonan, langsung menyerang mereka dengan melontarkan tombak-tombak panjang. Kemudian menebaskan pedang-pedang mereka. Sesaat kemudian kuda-kuda itu telah lenyap menghilang sambil meninggalkan beberapa orang korban. Tetapi cara itu tidak akan dapat mereka ulangi. Sidanti dan Arga Jaya bukanlah orang-orang yang terlampau bodoh. Itulah sebabnya, maka para pengawal yang menyadari keadaan, harus mempergunakan cara yang lain untuk menyergap lawan mereka. Tetapi cara-cara yang mereka pilih tidak selalu berhasil. Kadang-kadang mereka terpaksa mengurungkan penyerangan mereka, dan menghindar jauh-jauh. Namun pada dasarnya, mereka selalu menghindarkan diri dari benturan-benturan terbuka, sambil menunggu kedatangan pasukan cadangan yang menyusul mereka dengan berjalan kaki. Tetapi pasukan Sidanti yang datang dari arah timur ini ternyata terlampau kuat. Para pengawal berkuda, segera dapat menilai, bahwa pasukan cadangan itu pun tidak akan mampu untuk bertahan dari arus pasukan lawan. Karena itu, maka segera mereka berusaha menghubungi setiap peronda, dan bahkan setiap orang yang mungkin dapat memperkuat pasukan pengawal dari tanah perdikan menoreh. Satu dua dan kadang-kadang lima orang atau lebih berhasil berhimpun menjadi kelompok-kelompok kecil dan bergabung dengan pasukan pengawal, yang masih menunggu pasukan yang lebih besar lagi untuk melakukan perlawanan terbuka. Namun dalam pada itu, pasukan Sidanti maju terus dengan cepatnya. Semakin lama semakin dekat dengan padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Setiap orang dari para pengawal itu menjadi berdebar-debar. Ketika mereka menerima seorang penghubung dari pasukan cadangan, mereka menjadi berbesar hati, pasukan itu telah berada dan menunggu lawannya di sebuah padukuhan kecil di belakang mereka. Kami tahu, bahwa pasukan Sidanti cukup besar, berkata penghubung itu, karena itu, maka kami tidak membawanya di tempat terbuka, supaya kami dapat sedikit perlindungan dari keadaan di sekitar kami. Petik dua, baiklah, jawab seorang pengawal yang tertua di antara mereka yang telah bergabung menjadi kelompok-kelompok kecil, kami akan bergabung. Tetapi kami akan mencari jalan lain, supaya tidak segera diketahui oleh pasukan lawan. Bersambung ke seri satu jilid 37, selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.